Hijau ya lembah hijau ya lereng pegunungan jilid 118 tamat. Terima kasih NGGER. Aku emang ngerti maksud angger. Agaknya angger mencemaskan kemungkinan ada orang-orang yang langsung emang buru anak kibuyut sendang apit itu sampai kemari. Ya, Ki Bekel, jawab Mahisa Murti, sementara Kiai Wijang menyambungnya kami emem belakan naluri kedua pengawal yang tajam itu, sehingga mereka merasa perlu emem indahkan emomongannya. Ki Bekel mengangguk-angguka. Dengan nada rendah ia bergumam jika demikian, maka kami harus bersiap-siap sepenuhnya. Tanda petik. Dengan sungguh-sungguh Mahisa Murti pun menjawab ya. Padukuhan ini harus benar-benar bersiap. Yang akan dihadapi mungkin bukan sekedar perampok betapapun kuatnya. Tetapi mungkin satu kelompok khusus yang dikirim untuk emem buru anak kibuyut sendang apit itu, demikianlah, maka Mahisa Murti dan Kiai Wijang pun mohon diri. Sementara itu, Ki Bekel pun langsung eme merintahkan anak-anak muda padukuhan itu bersiap-siap. Bahkan bukan hanya anak-anak muda, tetapi semua laki-laki yang berani dan masih eme miliki tenaga dan kemampuan untuk ikut mengamankan padukuhan mereka dari pihak manapun juga. Ki Bekel sendiri tidak hanya sekedar eme beri perintah. Tetapi ia sudah berniat untuk eme impin langsung keekuatan padukuhan itu jika terjadi sesuatu. Dengan demikian, MAK setiap bebahu pun telah ikut bersiap-siap pula menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Menjelang senja, maka seperti Yeang dikatakan oleh Mahisa Murti, maka Putut Lembana dan Mahisa Semu telah berada di padukuhan itu berserta empat orang cantrik pilihan. Pada waktu yang sama, dua orang putut Yeang lain serta empat orang cantrik pula telah berada di padukuhan induk Kabuyutan Talang Alun. Kehadiran anak Ki Bayut Sendang Apit agaknya telah eme membuat padukuhan induk Kabuyutan Talang Alun juga bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan atas permintaan kedua orang pengawal anak Ki Bayut Sendang Apit itu. Berbeda dengan kehadiran Putut Lembana dan Mahisa Semu di Logandeng yang langsung berhubungan dengan Ki Bekel, maka Putut Manyar dan Putut Parama serta para cantrik Yeang datang bersamanya, justru langsung berada di banjar bersama anak-anak muda yang sudah mereka kenal dengan baik. Namun ternyata tidak seorang pun di antara anak-anak muda yang mengetahui bahwa anak Ki Bayut Sendang Apit ada di padukuhan induk itu. Tidak seorang pun yang menyebutnya. Bahkan seorang bebahu Yeang ada di antara mereka pun tidak menyinggung bahwa di antara para pengungsi itu terdapat anak Ki Bayut Sendang Apit. Namun justru karena itu, maka kedua Putut dan para cantrik daripada Pokan Bajeraseta juga tidak menyebut sama sekali tentang pengungsi Yeang khusus itu. Ketika malam turun, maka baik di padukuhan induk, maupun di padukuhan logandeng, gardu-gardu pun telah berisi. Demikian pula banjar padukuhan. Ki Bekel dan para bebahu juga sudah berada di banjar pula. Ki Bekel Yeang duduk di pendapa banjar bersama Putut Lembana dan Mahisa Semu serta para bebahu telah mmbicarakan banyak kemungkinan yang dapat terjadi di padukuhan itu. Dalam pada itu, maka Putut Lembana pun berkata Ki Bekel. Keadaan ini mungkin akan berlangsung untuk waktu yang agak panjang. Ki Bekel harus berusaha untuk selanjutnya, mengatur tugas-tugas anak-anak muda. Karena tugas-tugas mereka mm merlukan waktu, maka sebaiknya semua tenaga jangan dihentakan habis-habisan. Jika malam ini semua anak muda dan laki-laki keluar dari rumah, dapat dimengerti, justru pada hari yang pertama. Namun mulai besok, sebaiknya Ki Bekel mulai menghemet tenaga. Anak-anak muda dan laki-laki di padukuhan ini dapat diatur bergantian. Dengan demikian maka tenaga mereka tidak terhambur sia-sia. Ki Bekel mengangguk-angguka. Katanya aku sependapat nger. Tetapi hari ini aku tidak sempat melakukannya. Tetapi malam nanti, menjelang dini, aku akan mm manggil para bebahu untuk mengatur kegiatan di malam-malam berikutnya. Tetapi pembicaraan mereka terputus ketika dua orang anak muda naik ke pendapat banjar dengan tergesa-gesa. Ada apa bertanya Ki Bekel? Ki Bekel jawab salah seorang dari anak muda itu aku melihat sekelompok orang yang tidak dikenal mendekati padukuhan ini. Tanda petik. Mungkin mereka sekelompok pengungsi yang baru datang desis Ki Bekel. Tidak. Mereka semuanya laki-laki bersenjata. Tanda petik. Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya aku akan ke pintu gerbang padukuhan. Mereka sudah semakin dekat. Kami yang berada di bulak berlari lewat pematang dan tanggul parit em mendahului mereka, berkata salah seorang dari keduanya. Ki Bekel pun dengan tergesa-gesa telah bersiap em menuju ke regol padukuhan. Putut lembana, ma isa semu dan para bebahu pun ikut pula bersamanya. Sementara anak-anak muda dan laki-laki yang ada di banjar diminta em em persiapkan diri. Hubungi gardu-gardu peronda. Kalian datang kepada mereka. Jangan bunyikan isyarat lebih dahulu sebelum semuanya jelas. Mungkin kita em memang tidak perlu em em bunyikannya. Anak-anak muda yang ada di gardu di belakang regol akan dapat menjadi penghubung jika baik sekali. Demikianlah, maka Ki Bekel serta beberapa orang pun telah menuju ke regol padukuhan. Beberapa saat em mereka menunggu. Sementara itu kepada beberapa orang anak muda yang ada di gardu di belakang regol, Ki Bekel minta em mereka mengamati keadaan. Mungkin mereka em memang tidak melewati regol padukuhan. Buat hubungan dari gardu ke gardu untuk mengamati seluruh jalan masuk ke padukuhan ini, berkata Ki Bekel kepada anak-anak muda yang sedang meronda. Anak-anak muda yang sedang meronda itu pun si era menjalankan tugas sebagaimana diperintahkan oleh Ki Bekel. Mereka segera em memang mencar untuk em menghubungi gardu-gardu yang tersebar. Beranting perintah Ki Bekel itu pun dalam waktu yang singkat telah sampai kepada para peronda di gardu-gardu terutama yang dekat dengan jalur jalan em memang suki padukuhan itu. Untuk beberapa saat Ki Bekel menunggu. Demikian pula anak-anak muda yang mengawasi setiap pintu regol. Namun mereka tidak melihat seorang pun. Bahkan para peronda itu tidak saja mengawasi jalan-jalan masuk, tetapi juga dinding padukuhan yang seakan-akan setiap jengkal mendapat pengawasan yang sungguh-sungguh. Putut lembana yang berada di regol induk bersama Ki Bekel itu dengan kepekaan panggraitannya merasakan satu kejanggalan. Sekelompok orang itu tentu sudah berada di sekitar padukuhan itu. Mungkin Mereka sengaja menunggu. Tetapi mungkin tidak. Karena itu, seakan-akan DMIKian tiba-tiba ia berkata Ki Bekel, aku akan pergi ke Banjar. Aku ingin melihat rumah tempat anak Kibuyut Sendang Apit itu kemarin tinggal, sebelum dipindahkan ke rumah Kibuyut Talang Alun. Tanda petik. Untuk apa bertanya Ki Bekel? Aku akan melihatnya jawab Putut lembana. Lalu katanya kepada Mahisa Semu Marilah. Kita lihat rumah itu. Dengan tergesa-gesa Putut lembana dan Mahisa Semu telah pergi ke Banjar. Namun sebelum mereka sampai, ternyata mereka telah melihat keributan yang terjadi. Demikian Putut lembana sampai ke Banjar, maka ia pun segera bertanya apa yang terjadi. Beberapa orang telah mendatangi rumah sebelah jawab anak muda itu. Di mana para cantrik sekarang bertanya Mahisa Semu. Mereka telah pergi ke rumah sebelah, jawab anak muda itu. Lalu katanya pula kawan-kawan juga sudah pergi ke rumah sebelah. Putut lembana dan Mahisa Semu pun segera berlari. Putut lembana itu sempat berdesis. Aku sudah mengira mereka tentu bukan orang kebanyakan. Mereka mampu em-em asuki padukuhan ini tanpa diketahui oleh para peronda dan anak-anak muda yang bertugas. Kenapa mereka em mendatangi rumah itu bertanya Mahisa Semu. Mereka mengira bahwa anak kibuyut sendang apit masih berada di tempat itu. Tanda petik. Mahisa Semu tidak sempat bertanya lagi. Mereka telah em memasuki halaman rumah saudara ki bekal Yeang sebelumnya menjadi tempat tinggal aiak kibuyut sendang apit yang telah mengungsi dari kabuyutannya Yeang sedang kalut. Pertempuran em-emang telah terjadi di halaman rumah itu. Para cantrik telah terlibat pula di dalamnya selain beberapa orang anak muda. Bebau sendang apit Yeang mengungsi di rumah itu pun telah ikut bertempur pula bersama anak-anak muda Logandeng. Namun sebenarnya lah bahwa orang-orang yang datang menyerang itu em-em miliki beberapa kelebihan dari anak-anak muda Logandeng. Untunglah para cantrik sudah ada di antara mereka, sehingga meskipun hanya empat orang, namun para cantrik itu dapat em-em berikan kekuatan dan lebih dari itu. Keempat cantrik Yeang bertempur dengan garangnya itu menjadi pendorong jiwani bagi keberanian anak-anak muda Logandeng. Sebagai mana saat mereka bertempur dengan sekelompok perampok Yeang dipimpin oleh jaran abang. Kedatangan Putut Lembana dan Mahisa semu ternyata telah em-em bangkitkan keberanian Yeang semakin tinggi. Beberapa orang anak muda di luar sadarnya tiba-tiba saja sudah bersorak, sehingga sekelompok orang Yeang MNI erang padukuhan Logandeng itu terkejut. Mereka pun segera sadar bahwa Yeang datang itu tentu orang-orang yang dianggap penting oleh anak-anak muda Logandeng itu. Sebenarnya lah ketika Putut Lembana dan Mahisa semu mulai turun ke gelanggang, maka orang-orang yang datang menyerang itu mengetahui dengan pasti, bahwa dua orang anak muda itu em-em miliki banyak kelebihan dari anak-anak muda yang lain. Pemimpin sekelompok orang yang MNI erang padukuhan itu pun telah berusaha untuk dapat langsung menghadapi Putut Lembana. Sementara itu, Putut Lembana pun tidak menghindarinya. Kau tentu bukan bagian dari anak-anak muda Logandeng geram lawannya itu. Kenapa? Aku adalah bagian dari mereka. Aku kemanakan kibekel Logandeng jawab Putut Lembana. Omong kosong geram merang itu sambil menyerang. Dengan tangkas Putut Lembana menghindari serangan itu. Bahkan ia pun telah mulai menierang pula dengan cepatnya. Sementara itu, lawannya itu bertanya pula dimanakah sembunyikan anak itu hi? Anak yang mana? Jawab Putut Lembana. Jangan berpura-pura. Jika kami tidak MN nemukan anak itu, maka padukuhan ini akan kami hancurkan geram warang itu. Kau salah MN nilai kemampuan anak-anak muda Logandeng jawab Putut Lembana tetapi semuanya sudah terlanjur. Kau sudah terlanjur menginjak bumi Logandeng. Kau telah MN belasai bumi kami dengan darah. Karena itu, maka kalian tidak akan dapat keluar lagi dari padukuhan ini. Kemungkinan terbaik bagi kalian hanyalah menirahkan diri. Karena kami tidak terbiasa MN bunuh orang yang sudah menyerah. Orang itu benar-benar menjadi M.A.R.A.H. Ia M.A.R.A.S.A. terhina oleh kata-kata Putut Lembana. Karena itu, maka ia pun kemudian menierang dengan garangnya. Tetapi Putut Lembana dengan tangkasnya menghindari serangan itu dengan loncatan panjang. Lawannya MN ngira bahwa Putut Lembana itu terdesak. Tetapi Putut Lembana justru tertawa sambil berkata apakah kau benar-benar orang Puda Kelamatan. Atau kau datang dari Padepokan Kencana Pura Yeang lebih dikenal dengan Padepokan Pernapati. Setan kau. Dari mana kau dapat meniebut semuanya? Putut Lembana meloncat menghindari serangan lawannya. Namun ia sempat bertanya pula siapa namamu Hi. Kau kira aku tidak dapat M melihat bahwa ada beberapa orang di antara kalian Yeang MN miliki unsur gerak yang senafas. Tentu kemampuan itu kajian terima dari sebuah perguruan. Tutup mulutmu. Aku akan MN bunuhmu geram orang itu. Putut Lembana tidak bertanya lagi. Pertempuran di antara keduanya menjadi semakin sengit. Tetapi justru Putut Lembana mengenali kesamaan unsur gerak dari beberapa orang kawannya. Maka seakan-akan tanpa menyadarinya, ia pun mulai MN perhatikan beberapa orang Yeang mengaku anak-anak muda Padukuhan Logandeng. Pada setiap kesempatan ia mencoba mengenali unsur gerak anak-anak muda yang bertempur di halaman. Ternyata orang itu pun mampu mengenali kesamaan antara beberapa orang yang ternyata adalah para cantrik daripada Pokan Bajeraseta. Hampir di luar sadarnya pula orang itu berteriak hi, siapa sebenarnya kau dan beberapa orang yang ada di sini, hi? Jika kau dapat menyebut aku dari sebuah perguruan, bukankah kau dan beberapa orang kawanmu juga datang dari sebuah perguruan? Ia jawab Putut Lembana seorang yang berilmu telah datang hampir setiap pekan dua kali untuk melatih kami. Anak-anak muda Logandeng dalam melahkan huragan. Memang tidak semua, tetapi sebagian dari kami. Orang itu emang geram marah. Dengan serta merta ia meningkatkan kemampuannya MNI erang Putut Lembana bagaikan arus banjir bandang. Tetapi Putut Lembana ternyata cukup tangkas. Serangan-serangan lawannya dapat dihindarinya. Bahkan sekali-sekali ia pun telah emem belas menyerang pula. Bahkan serangan-serangan Putut Lembana cukup mengejutkan lawannya. Sementara itu, Mah Isha Semu pun bertempur dengan sengitnya pula. Ia menghadapi seorang yang bertubuh sedang. Namun wajahnya nampak garang. Seleret bekas luka terdapat di keningnya, kepalanya yang botak emem buat kesan tersendiri. Namun Mah Isha Semu dengan tangkasnya melawan orang berkepala botak itu. Dengan cepat ia berloncatan menghindari serangan-serangan yang keras. Namun tiba-tiba saja Mah Isha Semu lah yang loncat menyerang. Lawannya ememang eme miliki pengalaman yang lebih luas. Tetapi bahwa Mah Isha Semu yang telah ditempat di padepokan Bajeraseta, telah emem buat lawannya kadang-kadang eme menjadi bingung. Mah Isha Semu yang bagi lawannya masih terlalu muda itu, ternyata sulit untuk dapat dikuasainya. Mah Isha Semu yang telah eme mendalami latihan-latihan untuk eme bangunkan tenaga dalamnya itu, benar-benar telah mengejutkan lawannya ketika sekali-sekali terjadi benturan anak yang masih sangat muda itu ternyata telah eme miliki kekuatan yang sangat besar, serta kemempuan ilmu yang mendebarkan. Bahkan ketika pertempuran itu menjadi semakin sengit. Mah Isha Semu justru mulai berhasil menyusupkan serangan-serangannya di sela-sela pertahanan lawannya. Lawannya ye yang berkepala botak itu terkejut ketika kaki Mah Isha Semu ternyata mampu menggapai lambungnya sehingga orang berkepala botak itu terdorong selangkah surut. Orang itu eme ni eringai kesakitan. Namun mulutnya telah mengumpat kasar. Mah Isha Semu yang melihat lawannya eme ngambil jarak, justru tidak eme burunya. Ia berusaha eme menahan diri untuk melihat akibat dari serangannya. Anak iblis geram orang berkepala botak itu kau benar-benar tidak tahu diri. Kau kira bahwa seranganmu itu benar-benar dapat eme ngenai tubuhku. Jika sekali kau berhasil itu karena aku ingin mencoba, seberapa jauh kekuatan serta keterampilanmu. Apakah kau sudah dapat eme nilai hasil nih? Bertanya Mah Isha Semu. Gila kau. Aku koyakan mulutmu geram orang itu. Mah Isha Semu eme memang tidak berbicara lebih banyak lagi. Namun serangan-serangannya yang kemudian datang seperti badai yang menghantam dan mengguncang pepohonan. Orang berkepala botak itu harus melihat kenyataan. Anak yang masih sangat muda itu ternyata benar-benar telah menggetarkan jantungnya. Beberapa kali orang berkepala botak itu harus berloncatan mundur. Orang berkepala botak itu tidak eme nunggu lebih lama lagi. Sementara itu anak-anak muda menjadi semakin banyak terdatangan. Bahkan kemudian kibekel dan beberapa bebahu yang mendapat laporan segera datang pula. Karena itulah, MAK orang-orang yang datang MNI orang itu harus memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Namun ternyata bahwa orang-orang yang datang itu cukup licik. Dua orang di antara mereka telah menelingap masuk melalui pintu butulan. Karena pintu itu diselarak dari dalam, maka pintu itu telah dirusak dan dipecahkan dari luar. Dua orang itu sempat menerobos masuk ke dalam dan mencari anak kibuyut sendang apit yang mereka cari. Kedua orang itu telah eme menggemparkan orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Beberapa orang perempuan telah berteriak. Sementara semua laki-laki telah keluar ikut bertempur di halaman rumah itu. Termasuk bebahu yang mengungsi ke tempat itu serta adik kibekel itu sendiri. Tetapi kedua orang itu tidak menemukan yang mereka cari. Di dalam rumah itu tidak ada seorang anak laki-laki remaja. Juga pengawal-pengawalnya tidak kelihatan berada di rumah itu. Sementara itu jerit perempuan di dalam rumah itu telah mengundang perhatian anak-anak muda yang ada di dalam halaman. Karena itu, MAK beberapa orang di antara MRK telah meloncat berlari ke pintu peringgitan. Seorang cantrik yang melihat MRK pun telah ME nyusul pula sambil berkata tunggu. Aku dengar jerit di dalam rumah, berkata seorang anak muda. Cantrik itu tidak menjawab. Tetapi dengan pedang di tangan ia berdiri di depan pintu peringgitan yang terbuka sedikit. Kenapa kau justru berhenti di situ bertanya seorang anak muda? Cantrik itu masih tidak menjawab. Namun perlahan-lahan ia berkisar. Dengan hati-hati ia em-em perhatikan keadaan di ruang dalam. Beberapa orang perempuan berdiri ketakutan. Namun cantrik itu sempat em-em belaka arah pandangan mata perempuan dua itu lewat pintu yang sedikit terbuka itu. Karena itu, maka dengan serta merta cantrik itu telah menendang pintu yang sedikit terbuka itu. Sekaligus meloncat dengan pedang terjulur. Seperti yang diperhitungkan, maka seorang di antara kedua orang yang ada di dalam rumah itu telah mengayunkan senjatanya menebas ke arah leher cantrik itu. Tetapi cantrik itu telah bersiap sepenuhnya. Karena itu, dengan tangkas ni aia merendah dan sekaligus em meloncat menjauhi pintu. Sementara itu ujung tembak dari seorang yang satu lagi telah terjulur pula. Tetapi sekali lagi cantrik itu meloncat menjauh. Pada saat itu, dua orang anak muda telah em menerobos masuk pula. Sementara cantrik itu berteriak hati-hati. Tanda petik. Tetapi seorang di antara kedua orang yang telah berada di dalam, yang siap em-eni erang anak-anak muda itu justru harus meloncat menghindari serangan cantrik yang sudah lebih dahulu masuk. Sedangkan kedua orang anak muda yang menyusul kemudian itu pun segera bersiap em menghadapi orang yang satu lagi. Ketika dua orang anak muda yang lain masuk pula ke dalam, maka cantrik itu pun berkata jaga perempuan dan anak-anak itu. Namun nampaknya kedua orang yang menyelingap em masuk itu tidak ingin bertempur di ruang dalam yang sempit. Tetapi mereka juga tidak mau keluar lewat pintu depan, karena dengan demikian maka mereka akan sampai di peringgitan. Karena itu, maka terdengar isyarat dari salah seorang di antara em mereka. Sebuah suitan nyaring telah em menggetarkan seisi rumah itu. Bahkan getarannya terdengar sampai ke halaman. Kedua orang yang sudah ada di dalam itu pun dengan serta merta telah em meloncat em meninggalkan ruang dalam em en embis pintu samping masuk ke serambi dan berlari keluar pintu butulan. Pintu yang telah mereka pecahkan ketika em mereka em memasuki bagian dalam rumah itu dengan tidak melalui pintu depan. Ternyata isyarat itu bukan sekedar isyarat untuk berlari keluar dari ruang dalam. Tetapi juga isyarat yang em em beritahukan bahwa di dalam rumah itu tidak terdapat orang yang mereka cari. Di dalam rumah itu tidak diketemukan anak kibuyut sendang apit. Tidak pula para pengawalnya. Isyarat itu terdengar sahut menyaut. Yang seorang em em berikan isyarat yang didengar oleh yang lain. Yang lain pun telah em em perdengarkan isyarat pula. Namun dalam pada itu, putut lembana yang bertempur dengan pemimpin kelompok dari orang-orang yang menyerang itu em mendengar pula isyarat itu. Karena itu, maka serangan-serangan justru menjadi semakin sengit. Ia sama sekali tidak berniat untuk em em beri kesempatan orang itu melarikan diri dari arena. Pertempuran itu em emang menjadi semakin sengit. Orang-orang yang datang menyerang itu merasa telah terjebak dalam satu pertempuran yang rapat, sehingga sulit bagi em mereka untuk melarikan diri dari arena. Satu dua orang di antara mereka em emang telah menjadi korban dalam pertempuran itu. Sementara itu, cantrik yang bertempur di dalam rumah, serta anak-anak muda yang bersamanya, ternyata em em ngalami kesulitan untuk mengejar kedua orang yang melarikan diri itu. Keduanya dengan cepat berpencar dan masuk ke dalam gelap. Cantrik dan anak-anak em udah yang mengejarnya ternyata telah kehilangan jejak. Ketika em mereka menyusul buruan mereka meloncati dinding halaman, maka orang yang em mereka kejar itu telah hilang. Cantrik itu pun bersama dengan anak-anak muda yang ikut mengejar buruan mereka akhirnya harus kembali ke halaman, menyatukan diri dengan kawan-kawan mereka yang telah mengepung halaman itu. Tetapi beberapa orang di antara mereka ternyata tidak menunggu lebih lama lagi, ketika mereka em mendengar isyarat itu, maka mereka pun dengan serta merta telah berusaha untuk mencari jalan keluar dari halaman rumah itu. Pemimpin kelompok mereka ternyata tidak mampu berbuat sesuatu. Demikian pula orang yang sedang bertempur melawan Mahisa Semu. Mereka tidak mendapat kesempatan untuk meninggalkan Arna. Putut Lembana dan Mahisa Semu tanggap akan isyarat yang terdengar, sehingga justru karena itu, maka mereka menjadi seakan-akan semakin lekat dengan lawan-lawan mereka. Tetapi beberapa orang em memang sempat melarikan diri, sedang yang lain lagi harus menyerah karena em mereka tidak em punyai pilihan lain. Namun lawan Putut Lembana itu seakan-akan tidak menghiraukan apa yang telah terjadi. Dengan mengerahkan segenap KMM puannya, ia berusaha untuk menguasai Putut Lembana. Namun ternyata usahanya sia-sia. Putut Lembana yang sudah ditempa di padepokan bajera setak itu ternyata mampu mengimbanginya, bahkan KM Udian semakin jelas, bahwa Putut Lembana MM miliki kelebihan dari lawannya. Sedangkan yang bertempur melawan Mahisa Semu menjadi seperti orang yang sedang mabuk. Lawannya yang masih muda itu sama sekali tidak MM beri kesempatan kepada lawannya untuk mengambil jarak. Setiap kali lawannya meloncat surut, maka dengan cepat Mahisa Semu telah MM burunya. Bahkan kemudian sekali-sekali serangan Mahisa Semu yang masih terlalu muda itu justru mulai menyusup menembis pertahanan lawannya. Lawannya yang semula menganggap bahwa Mahisa Semu tidak lebih dari seorang anak kecil, M menjadi gugup ketika keningnya ternyata mulai tersentuh. Tangan Mahisa Semu terayun M menebas dengan kerasnya, sementara orang itu menghindari dengan M menundukkan kepalanya, Mahisa Semu telah MM manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Demikian orang itu menunduk, maka dengan pukulan yang keras, Mahisa Semu meniarang kepala yang botak itu dengan sisi telapak tangannya pula. Orang itu mengaduh tertahan. Namun kepalanya yang tunduk itu menjadi semakin menunduk. Hampir bersamaan dengan itu, maka Mahisa Semu telah mengangkat lututnya, sehingga lutut itu telah MM bentur hidung orang yang berkepala botak itu. Sekali lagi orang itu mengaduh. Wajahnya pun segera terangkat. Namun Mahisa Semu yang belum berpengalaman itu, justru menghentikan serangannya ketika ia melihat darah di hidung lawannya yang telah MM bentur lututnya. Kesempatan itu dipergunakan oleh lawannya untuk meloncat mengambil jarak. Ketika Mahisa Semu meloncat MM burunya, langkahnya tertegun. Lawannya itu mengacukan parangnya sambil berkata semula aku segan MM pergunakan senjata, karena aku mengira bahwa lawanku tidak lebih dari anak-anak yang baru lepas menyusu. Ternyata lawanku tidak kurang dari anak serigala yang liar dan buas. Mahisa Semu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun telah menarik luuknya yang MM miliki nilai tersendiri bagi anak muda itu. Bagus berkata lawannya yang hidungnya berdarah apa boleh buat. Kau akan M ati karena senjataku. Meskipun aku tidak berhasil M memutar lehermu sampai patah dan terpaksa MM pergunakan senjata, namun kematianmu akan MM berikan kesadaran kepada kawan-kawanmu bahwa anak-anak muda padukuhan lo gandeng tidak MM punya kelebihan apa-apa dari anak-anak muda yang lain. Mahisa Semu sama sekali tidak menjawab. Tetapi dengan loncatan panjang anak itu mulai menyerang. Pertempuran berikutnya merupakan pertempuran Ie Ang Sengit. Kedua senjata itu berputaran dengan cepat. Sekali-sekali senjata itu beradu. Namun ternyata bahwa tenaga Mahisa Semu semakin lama justru M menjadi semakin mapan. Sementara tenaga lawannya M menjadi semakin MA nyusut. Tetapi lawan Mahisa Semu M memang M memiliki pengalaman yang lebih banyak. Karena itu, maka dengan pengalamannya yang panjang itu, orang berkepala botak itu sekali dua kali mampu menipu Mahisa Semu dengan gerakan-gerakan yang cepat dan mengejutkan. Mahisa Semu terkejut ketika perasaan pedih meniangat lambungnya. Sehingga karena itu, maka Mahisa Semu semulah yang meloncat mengambil jarak. Terasa bahwa cairan yang hangat M mengalir dari lambungnya itu. Ujung senjata lawannya telah M ini entuh kulitnya, sehingga seleret luka telah menganga. Kemarahan anak muda itu telah M M bakar jantungnya. Karena itu, maka ia tidak lagi mengekang diri. Lawannya ternyata telah melukainya. Dengan garangnya Mahisa Semu pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Justru sebelum tenaganya menjadi jauh susut, jika darahnya tidak segera menjawab empat. Karena itulah, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Keduanya saling menierang dan bertahan. Tetapi Mahisa Semu yang telah ditempa dengan sungguh-sungguh itu ternyata M M punya peluang yang lebih banyak. Meskipun ia telah terluka, namun serangan-serangannya justru menjadi semakin berbahaya. Lukanya merupakan cambuk baginya untuk menelesaikan lawannya. Lawannya benar-benar mengalami kesulitan. Serangan-serangan Mahisa Semu benar-benar tidak dapat dibendung lagi. Meskipun lembungnya telah tergores ujung senjata, tetapi tenaga dan kemampuannya sama sekali tidak menyusut. Itulah sebabnya, maka lawannya benar-benar menjadi cemas. Beberapa kali luwuk Mahisa Semu berdesing di telinganya. Bahkan semakin lama rasa-rasanya ujung senjata Mahisa Semu itu semakin dekat di wajah kulitnya. Lawan Mahisa Semu yang berkepala botak itu benar-benar mengalami kesulitan. Rasa-rasanya ia sudah tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk dapat menentuh kulit anak muda itu dengan senjatanya. Bahkan orang itu terkejut ketika tiba-tiba saja ujung luwuk Mahisa Semu itu sempat menggapai pundaknya. Orang itu em meloncat jauh ke belakang. Memang ada niatnya untuk melarikan diri. Tetapi rasa-rasanya sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan karena Mahisa Semu selalu melekat dengan senjata berputaran. Jika ia em mencoba untuk melarikan diri, maka punggungnya akan dapat dilubangi dengan luwuk oleh anak itu. Namun untuk bertempur terus rasa-rasanya em emang sia-sia saja. Sementara itu, lawan Putut Lembana mengalami kesulitan pula. Pemimpin kelompok itu benar-benar tidak akan mampu mengalahkan Putut Lembana. Tetapi justru karena ia diserahi untuk bertanggung jawab atas tugas kelompok Nia, maka rasa-rasanya ia tidak akan dapat begitu saja em meninggalkan Arna itu. Kegagalan itu akan dapat menghancurkan namanya. Ia akan menjadi tidak berharga lagi bagi pemimpinnya dan bahkan perguruannya, justru pada saat ia mulai emerayap untuk menggapai satu kedudukan yang terhormat. Karena itu, maka orang itu harus membuat satu pilihan di antara beberapa kemungkinan. Melarikan diri tanpa menghiraukan kawannya yang masih bertempur. Tetapi kemudian namanya akan dicampakan di lubang sampah dan bahkan mungkin akan ditimbun dengan sampah pula atau bahkan akan dibakar sama sekali. Atau ia harus semeh milih untuk mati di pertempuran itu. Meskipun ia tidak begitu jelas untuk apa sebenarnya ia emati. Sedangkan kemungkinan yang lain adalah menyerah saja. Namanya tentu juga akan terlempar dari deretan nama-nama laki-laki jantan di perguruannya. Tetapi ia tidak akan mengalami siksaan penghinaan di antara saudara-saudara seperguruannya. Karena itu, maka orang itu telah eme milih kemungkinan yang terakhir. Ketika ia semakin terdesak dan mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari putaran serangan putut lembana, maka ia tidak eme punyai pilihan lain. Ketika punggungnya sudah melekat dinding halaman, maka orang itu benar-benar telah berputus asa. Ia tidak akan sempat meloncat ke atas dinding, karena justru jika ia melakukannya, maka lawannya akan dapat menyerangnya dan bahkan menghancurkan tulang punggungnya. Karena itu, maka pemimpin kelompok orang-orang yang menyerang padukuhan itu pun berteriak sambil mengacukan tangannya ke depan, seakan-akan ingin eme menahan agar lawannya tidak bergeser lebih dekat lagi. Aku eme nyerah. Aku menyerah. Putut lembana menahan dirinya. Sebenarnya ia sudah siap meloncat eme nyerang lawannya yang sudah tidak eme punyai banyak ke sempatan itu. Ia berharap dengan demikian, maka pertempuran itu akan segera berakhir. Tetapi ternyata lawannya telah menyatakan untuk menyerahkan diri. Namun dalam pada itu, lawan Mah Isha Semu terlambat untuk melemparkan senjatanya dan menyatakan diri menyerah. Sesaat sebelum pemimpin kelompoknya itu menyerah, Mah Isha Semu telah meloncat dengan garangnya. Senjata terjulur lurus mengarah ke dada lawannya. Namun dengan sekuat tenaganya berusaha menangkis serangan itu dengan eme menebas senjata Mah Isha Semu ke samping. Tetapi Mah Isha Semu eme ngurungkan serangannya. Senjata itu tiba-tiba menggeliat. Luhuk Mah Isha Semu tidak menusuk ke arah jantung, tetapi kemudian terayun mendatar. Lawannya terkejut. Tetapi ia masih sempat menghindar. Tetapi serangan berikutnya, senjata itu telah eme eme atuk lurus kembali. Lawannya ye yang berkepala botak itu hanya sempat eme miringkan tubuhnya. Karena itu, maka ia tidak mampu melepaskan diri sepenuhnya dari garis serangan lawannya yang masih sangat muda itu. Terdengar orang itu eme ngaduh ketika luhuk Mah Isha Semu itu menembis selah-selah tulang iganya. Mah Isha Semu justru terkejut ketika ia eme rasa bahwa tusukannya itu mengenai tubuh lawannya. Dengan serta merta ia eme menarik luhuknya, bahkan seakan-akan diluar kehendaknya sendiri. Namun dengan demikian, maka darah seakan-akan telah eme memancar dari luka itu. Beberapa saat orang itu terhuyung-huyung. Namun kemudian orang berkepala botak itu pun telah jatuh terjerembap. Dua orang kawannya ye yang telah menierah lebih dahulu tiba-tiba bangkit berdiri. Tetapi beberapa ujung senjata dengan cepat telah teracu dan bahkan ada yang melekat di tubuh eme mereka. Namun seorang cantrik ye yang ada di antara mereka berkata biarlah mereka melihat keadaan kawannya. Tanda petik. Anak-anak eme udah yang hampir saja menekan ujung-ujung senjata eme mereka pada kulit orang itu telah bergeser surut. Sementara cantrik itu berkata lihat keadaan kawanmu itu. Kedua orang itu pun segera eme menghampiri kawannya ye yang terbaring sambil menieringai menahan sakit. Darah mas, ha saja dengan derasnya mengalir dari lukanya yang parah. Cantrik itu pun kemudian mendekati pula. Katanya tahan dengan kain agar darah itu tidak terlalu banyak keluar. Kemudian katanya kepada seorang anak muda teolong, cari air. Sementara menunggu, anak muda yang mencari air, putut lembana ye yang telah eme aksa lawannya untuk menierah. Nah itu pun kemudian eme manggil salah seorang cantrik dan menyerahkan lawannya itu dalam pengawasannya. Sedang putut lembana sendiri telah mendekati orang yang terluka parah itu pula. Ketika anak muda ye yang mencari air itu datang dengan eme bewa air ditempayan. Maka cantrik itu pun berusaha untuk mengurangi arus darah itu dengan eme menaburkan obat pada luka itu. Namun kemudian juga melarutkan obat yang lain ke dalam air dan dituangkannya perlahan-lahan ke dalam mulut orang ye yang berkepala botak itu. Nampaknya sebagaimana orang yang bertempur melawanku, orang ini termasuk orang penting di antara mereka ye yang eme ni erang padukuhan ini desis putut lembana di telinga cantrik itu. Karena itu, usahakan agar ia dapat bertahan. Mungkin ia akan dapat eme emberikan keterangan atau setidak-tidaknya melengkapi kaet terangan kawannya yang menyerah itu. Demikianlah, maka pertempuran di rumah saudara Ki Bekel itu sudah selesai. Beberapa orang eme ni erah, ye yang lain luka-luka. Bahkan mereka terpaksa menyerahkan dua orang korban yang tidak dapat diselamatkan. SM mentara ada pula di antara mereka ye yang sempat melarikan diri. Namun ada pula di antara anak-anak muda logandeng ye yang menjadi korban. Tetapi dengan jumlah ye yang lebih banyak, serta hadirnya putut lembana dan para cantrik, nampaknya telah MMPUM perkecil korban. Meskipun demikian ada enam orang anak muda ye yang terluka. Dua di antaranya cukup berat. Sementara itu lebih dari lima orang ye yang lain telah tergores senjata pula. Meskipun eme mereka hanya terluka ringan, tetapi mereka tetap eme merlukan pengobatan yang baik. Atas izin Ki Bekel, maka pemimpin kelompok ye yang bertempur melawan putut lembana itu akan menjadi sumber keterangan tentang keadaan di seberang hutan. Karena itu, maka orang itu pun akan ditempatkan terpisah dari kawan-kawannya. Bahkan Ki Bekel itu pun berkata biar orang itu berada di rumahku. Ternyata putut lembana tidak eme buang banyak waktu. Segala sesuatunya diserahkannya kepada para cantrik, Sementara putut lembana telah mengajak Mahisa Semu untuk pergi ke rumah Ki Bekel. Kita tidak perlu eme nunggu sampai esok pagi berkata putut lembana sambil mengobati luka Mahisa Semu eme malam ini kaita minta untuk dapat langsung berbicara dengan orang itu. Apakah Ki Bekel mengijankan bertanya Mahisa Semu? Ki Bekel tidak berkeberatan jawab putut lembana aku. Sudah menghubunginya. Tanda petik. Demikianlah, seperti yang dikatakan, putut lembana dan Mahisa Semu pun telah berada di rumah Ki Bekel. Tawanan itu pun telah dibawa ke rumah itu pula dengan pengawalan yang kuat. Seorang cantrik dan lima orang anak emuda telah menjaga orang ye yang dianggap sangat berbahaya itu. Di rumah Ki Bekel, orang itu telah ditempatkan di sebuah bilik digandok kanan. Diserambi duduk mereka yang mengawal orang itu serta dua orang bebahu yang datang pula ke rumah itu. Sementara beberapa orang anak muda yang lain yang mengawal rumah dan keluarga Ki Bekel masih tetap berada di pendapa. Putut lembana, Mahisa Semu dan Ki Bekel kemudian juga berada di dalam bilik tempat pemimpin kelompok ye yang datang menyerang padukuhan lo gandeng itu ditahan. Kisanak berkata putut lembana sebenarnya lah bahwa kami ingin eme ngetahui apa yang telah terjadi di seberang hutan itu, sehingga banyak sekali orang ye yang harus pergi mengungsi. Di padukuhan ini saja terdapat beberapa keluarga sehingga mau tidak mau akan berpengaruh pada tatanan kehidupan dan kesejahteraan orang-orang lo gandeng sendiri. Apalagi jika hal seperti ini akan berlangsung lama. Aku letih sekali berkata orang itu aku eminta waktu untuk beristirahat. Yang letih bukan saja tubuhku, tetapi juga penalaranku dan bahkan juga ingetanku. Aku juga letih kisanak jawab putut lembana. Lalu ia bertanya bukankah kita baru saja bertempur. Apa yang kau lakukan, juga aku lakukan. Tidak jawab orang itu aku sudah berjalan melintasi hutan yang lebat itu. Aku ye ekin kau tidak letih. Kau seorang yang berilmu tinggi, sehingga kau pun tentu pernah ditempas sehingga kau tentu eme punya daya tahan ye yang sangat kuat. Tidak. Aku tidak eme punya daya tahan yang kuat. Sekarang aku ingin beristirahat, jawab orang itu. Kau harus eme menjawab pertanyaan-pertanyaanku kisanak berkata putut lembana. Aku tidak mau, jawab orang itu. Namun tiba-tiba saja putut lembana ye yang muda itu dengan tangkasnya menangkap pergelangan tangan orang itu dan eme milihnya. Aku ingin menantangmu untuk berperang tanding. Jika kau menolak berbicara dan menolak berperang tanding, maka aku akan eme-em bunuhmu dengan caraku. Kau eme memang sangat pantas untuk diperlakukan seperti itu. Orang itu meniaringai menahan sakit. Tetapi putut lembana justru semakin eme menekan tangan itu. Jangan sakit desis orang itu. Aku minta kau berbicara malam ini. Jika kau mengaku merasa letih, maka aku akan eme membuatmu semakin letih dan tidak berdaya. Geram putut lembana. Pemimpin kelompok itu benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Anak muda itu eme miliki kelebihan daripadanya. Sementara anak yang masih lebih muda lagi itu telah mampu mengalahkan kawannya yang berkepala botak itu. Bahkan melukainya cukup parah. Perbuatanmu telah menimbulkan korban di padukuhan ini. Karena itu, maka keem arahan orang-orang padukuhan ini telah eme menjelar sampai ke setiap ubun-ubun. Kau tentu tahu maksudku. Justru karena kau adalah orang yang bertanggung jawab. Wajah orang itu menjadi pucat. Ia eme memang eme-nya dari bahwa kedudukannya eme menjadi sangat lemah. Apapun yang diperlakukan atas dirinya, tentu dapat dianggap sah oleh orang-orang loy gandeng. Bahkan dihadapan ki bekel sekalipun. Karena itu, maka ia tidak eme-em punyai pilihan lain. Ia harus berbicara jika ia tidak ingin nasibnya eme menjadi sangat buruk. Sementara itu, putut lembana pun bertanya bagaimana kisana? Apakah kau tetap pada pendirianmu? Lepaskan. Aku akan berbicara desis orang itu. Putut lembana telah melepaskan tangan orang itu. Sambil beringsut sedikit ia pun kemudian berkata, Aku kira kau cukup bijaksana menilai keadaan. Kau berada di rumah ki bekel lo gandeng, sehingga kau tidak eme-em punyai kesempatan lain kecuali menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dengan benar. Orang itu eme menganggu kecil. Nah, beritahukan kepada kami, apakah kalian orang-orang padepokan Renapati? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menganggu kecil sambil menjawab, Ya, aku orang dari padepokan Renapati. Beberapa orang yang datang bersamaku eme-emang para cantrik dari padepokan Renapati. Katakan, apa sebabnya, bahwa ki bayut puda kelamatan berniat eme mengambil alih kepemimpinan kabuyutan sendang apit, meskipun pemisahan itu sudah berjalan lama sekali. Kenapa pula baru sekarang dan begitu tiba-tiba? Aku tidak tahu, kisah nak. Aku hanya menjalankan perintah untuk eme mengambil anak ki buyut sendang apit yang diketahui ada di padukuhan ini. Anak ki buyut sendang apit eme-emang pernah berada di padukuhan ini. Tetapi sekarang sudah tidak berada di SIM lagi. Tanda tanya. Di mana bertanya orang itu? Apakah aku harus eme-em beritahukan kepadamu? Kemudian melepaskanmu pergi bertanya Putut Lembana. Orang itu tidak menjawab. Tetapi kepalanya justru menunduk dalam-dalam. Dalam pada itu, Putut Lembana pun berkatanah, Sekarang beritahukan kepada kamt, Kenapa tiba-tiba saja ki buyut puda kelamatan menyerang kabuyutan sendang apit. Aku tidak tahu, kisah nak. Aku hanya menjalankan perintah, jawab orang itu. Tolong, kisah nak. Jawab pertanyaan kami. Jika kau tidak mau menjawab, Maka kau akan mengalami kesulitan, Berkata Putut Lembana. Keringat dingin telah eme ngalir di seluruh tubuh pemimpin sekelompok orang ye yang eme ni erang padukuhan lo gandeng itu. Sementara Putut Lembana bertanya pula kenapa ki buyut puda kelamatan tiba-tiba saja menyerang kabuyutan sendang apit, Justru setelah untuk waktu ye yang lama kedua kabuyutan itu sempat hidup tenteram dan saling menghormati. Bahkan kedua orang buyut yang masih sepupu itu dapat hidup rukun, Tidak saja sebagai saudara sepupu, Tetapi juga sebagai dua orang buyut yang bertetangga. Ya, kisah nak. Kami tahu bahwa kedua kabuyutan itu pernah hidup rukun, Jawab orang itu tetapi tiba-tiba saja terjadi gejolak itu. Kemudian, kami sekelompok orang diperintahkan untuk mengambil anak kibuyut sendang apit yang menurut keterangan ada di padukuhan ini. Tanda petik. Itu sudah kau katakan. Yang belum kau katakan, apakah sebabnya, kekalutan itu tiba-tiba saja terjadi, potong Putut Lembana. Ketika orang itu sempat eme mandang wajah Putut Lembana sekilas, maka jantungnya menjadi berdebar-debar. Wajah anak muda itu bagaikan menjadi bara. Orang itu eme ngetahui, bahwa batas kesabaran anak muda itu sudah sampai ke puncaknya. Karena itu, maka ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi jika ia tidak ingin tulang-tulangnya dipatahkan, bahkan barangkali juga lehernya. Karena itu, ketika sekali lagi anak muda itu bertanya, bahkan dengan eme-em bentaknya, maka orang itu tidak dapat ingkar lagi. Aku tidak akan mengulangi lagi pertanyaanku Geram Putut Lembana. Orang itu menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan gejolak jantungnya. Kemudian katanya baiklah, anak muda. Tetapi sudah tentu aku tidak akan dapat berbicara lebih banyak dari yang aku ketahui. Bahkan seandainya aku diperas sampai matip pun, aku tidak akan dapat berbicara lebih banyak lagi. Putut Lembana menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah ingin mengendapkan perasaannya yang bergejolak. Dengan suara yang bergetar ia mengeram katakan apa yang kau ketahui itu. Apakah aku akan eme-em erasmu sampai eme-ati, itu terserah kepadaku. Wajah orang itu menjadi tegang. Namun ia tidak menjawab. Nah, sekarang katakan, apa sebabnya kekalutan itu terjadi, Putut Lembana benar-benar kehilangan kesabaran. Orang itu termangu emangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab memang telah terjadi campur tangan M. Purnapati. Apa yang dilakukan oleh M. Purnapati itu bertanya Putut Lembana. M. Purnapati em memang menghendaki agar kedua kabuyutan itu disatukan kembali sebagaimana semula. Kedua kabuyutan itu harus em menjadi satu di bawah kekuasaan Kibuyuk Puda Kelamatan, karena sebenarnya ayahnya lah yang berhak untuk eme warisi kedudukan itu. Hanya karena ayahnya telah meninggal lebih dahulu, maka pewaris jabatan itu berpindah kepada adiknya, ayah Kibuyuk Sendang Apit. Karena itulah, maka segala galanya harus dikembalikan seperti semula. Apa pamrih M. Purnapati dengan keinginannya itu? Jika kabuyutan Puda Kelamatan dan Sendang Apit sudah menjadi satu, apa keuntungan M. Purnapati? Jika ia em mendorong kepada Kibayut Puda Kelamatan melakukan hal itu, maka M. Purnapati tentu akan mendapat keuntungan. Tanda petik. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara Putut Lembana Yeang sudah kehabisan kesabaran itu M. M. Bentak jawab. Aku tahu bahwa Yeang aku tanyakan tidak lebih dari yang kau ketahui. Karena itu, jika kau mati, M. A. K. itu adalah salahmu sendiri, karena seharusnya kau dapat menghindarinya. Tanda petik. Orang itu M. Emang tidak dapat menghindar lagi. Putut Lembana Yeang marah itu M. Emang dapat melemparkannya kepada orang-orang padukuhan lo gandeng Yeang marah itu pula. Ternyata orang itu tidak dapat berbuat lain. Putut Lembana yang sudah kehilangan kesabaran itu M. Emang bentak jawab. Kau tidak dapat M. Emang permainkan kami. Kau ada di tangan kami dan jiwamu tidak berharga bagi kami. Baik. Baik. Orang itu menjadi gagap. Lalu katanya alasan yang sebenarnya adalah sederhana sekali. Anak Ibu Yudh Pudaklamatan akan menjadi menantu M. Purnapati. Hi Putut Lembana dan mereka yang mendengar jawaban itu terkejut. Dengan nada tinggi Putut Lembana. Mendesak kau jangan asol M. Embeuka mulutmu. Kau tahu akibatnya jika kau tidak berkata dengan jujur. Tanda petik. Aku berkata sebenarnya. Anak laki-laki Kibuyut Pudaklamatan diharapkan akan M. Ewarisi dua kabuyutan sekaligus, sehingga dengan demikian, maka anak M. Purnapati akan menjadi istri seorang buyut yang daerahnya sangat luas. Satu M. Empi yang gila geram kibekel lo gandeng hanya karena M. Empi itu, maka M. Purnapati telah M. Engorbankan orang-orangnya. Cantrik-cantriknya, orang-orang Pudaklamatan dan tentu juga orang-orang Sendang Apit yang ingin M. Empertahankan daerahnya, kampung halamannya. Tetapi bukankah dahulu kedua kabuyutan itu emang satu bertanya tawanan itu. Itu dahulu. Tetapi perubahan-perubahan telah terjadi. Bahkan ada dua kabuyutan Pudaklamatan dan Sendang Apit telah dianggap sah, jawab kibekel lo gandeng. Lalu katanya pula dahulu Tumapel adalah sebuah pakuon, sekarang Tumapel telah menjadi singasari yang besar. Perubahan-perubahan itu masih berlangsung sampai sekarang. Apa yang pernah pecah itu akan bersatu kembali. Berkata tawanan itu. Perubahan yang dipaksakan dengan kekerasan, akibatnya akan berkelanjangan. Dendam dan kebencian berkata kibekel. Yang ingin digapai oleh M. Purnapati tentu bukan sekedar M. Empi yang sederhana itu. Bukan sekedar bersatunya kembali dua kabuyutan. Tetapi dengan sebuah kabuyutan yang besar, maka M. Purnapati akan M. Empi miliki landasan kekuatan yang besar, berkata Putut Lembana. Landasan apa bertanya kibekel. Aku belum pernah M. melihat kedua kabuyutan itu. Namun agaknya jika kedua kabuyutan itu menjadi satu, akan tergalang kekuatan yang besar. Ditambah lagi dengan sejumlah orang-orang terlatih daripada pokan rendapati. Maka M. Empi M. Purnapati pun akan berkembang. Mungkin kekuatan itu akan dapat menguasai sebuah pakuan atau bahkan lebih luas lagi dari sebuah pakuan. Atau bahwa M. Purnapati telah berpaling kepada kekuasaan kediri, berkata Putut Lembana. Kibekel menarik nafas dalam-dalam. Katanya ya mungkin kau benar-benar nger. Mimpi M. Purnapati bukan M. impi yang sederhana. Yang dilakukannya sekarang adalah sekedar panca dan saja. Dengan demikian, maka persoalan yang timbul karena tingkah M. Purnapati bukan persoalan yang sederhana, yang terbatas dalam lingkungan kedua kabuyutan itu saja. Tetapi akan menebar sampai ke daerah yang lebih luas. Ya, nger. Hal ini harus kita bicarakan dengan Ki Buyut Talang Alun. Juga dengan Angger Mahisa Murti. Persoalannya emang bukan persoalan yang sederhana sebagaimana Angger katakan. Putut Lembana pun K. M. Udian berkata baiklah Kibekel. Aku akan mengatakannya kepada pimpinan pada pokan kami. Sementara itu, biarlah orang ini di sini. Kita masih eme-emerlukannya. Tanda petik. Kibekel mengangguk sambil menjawab ya. Silahkan Angger berbicara dengan Angger Mahisa Murti. Aku akan berbicara dengan Ki Buyut. Orang ini akan aku simpan di sini. Orang ini harus dijaga sebaik-baiknya. Jika ia tidak kembali pada waktunya, mungkin pimpinannya akan mengirimkan orang lebih banyak lagi untuk mencari eme-erekak kemari. Mungkin orang-orang pudah kelamatan, tetapi juga mungkin orang-orang pada pokan rendapati. Baiklah, nger. Anak-anak akan menjaganya sebaik-baiknya, jawab Kibekel. Sementara itu langit pun menjadi semakin terang. Malam berangsur-angsur menjadi larut. Putut Lembana pun telah minta diri untuk melaporkan apa yang telah terjadi di Padukuhan Logandeng. Namun Putut Lembana itu pun berkata biarlah keempet orang cantri itu tetap berada di sini. Mungkin eme-ereka diperlukan, karena nampaknya perkembangan keadaan tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Terima kasih, nger. Biarlah mereka berada di banjar. Mereka dapat beristirahat, karena eme-ereka tentu letih. Demikianlah, maka Putut Lembana itu pun telah meninggalkan Logandeng. Ketika ia sampai di Padepokan, maka Putut Mayar dan Putut Parama masih belum kembali. Dengan singkat Putut Lembana telah eme-em berikan laporan tentang kedatangan sekelompok orang dari Padepokan Renapati dan orang-orang dari Kabuyutan. Puda Kelamatan. Kami berhasil menangkap pemimpin eme-ereka berkata Putut Lembana. Ia pun kemudian melaporkan keterangan yang dapat mereka sadap dari pemimpin kelompok orang-orang yang MNI-erang Padukuhan Logandeng untuk mencari anak Kibuyut Sendang Apit. Mahisa Murti eme mendengarkan laporan itu dengan sungguh-sungguh kepada Kiai Wijang. Mahisa Murti itu pun berkata nampaknya persoalannya akan berkembang. Kegagalan itu tentu eme-em buat mereka semakin bernafsu. Tanda petik. Ya Kiai Wijang mengangguk-angguk. Katanya kemudian nampaknya Padepokan Beaseta akan terlibat lebih banyak lagi dalam pertikaian yang terjadi di seberang hutan. Tanda petik. Mahisa Murti eme ngangguk-angguk. Katanya jika hal itu harus kami lakukan bagi kepentingan sesama, maka kami akan melakukannya Kiai. Tentu saja dalam batas-batas kewajaran. Yang agaknya harus segera dilakukan adalah eme-em bantu Kabuyutan Talang Alun. Bagi Kirna Pati menangkap anak Kibuyut Sendang Apit, tentu termasuk salah satu keharusan jika mereka benar-benar ingin eme-em otong masa depan Kabuyutan Sendang Apit, berkata Putut Lembana. Mahisa Murti eme ngangguk-angguk. Tetapi pengawal anak Kibayut Sendang Apit itu nampaknya terlalu curiga kepada setiap orang, termasuk kepada Mahisa Murti. Meskipun Ki Bekel sendiri sudah mengatakan tentang dirinya, bahkan eme-em pertanggung jawabkannya. Sehingga Ki Bekel itu telah merasa tersinggung pula. Tetapi sikap itu tidak seharusnya eme menghalangi niat pada pokan bajerasata untuk eme-em bantu kesulitan iye-ang sedang dialami oleh Kabuyutan Sendang Apit. Meskipun demikian, langkah-langkah yang diambil harus diperhitungkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, maka yang dapat segera dilakukan oleh Mahisa Murti adalah eme-em bantu Ki Bekel logandeng eme-em ngamankan padukuhannya. Jika hal itu eme-emang dikehendaki oleh Ki Buyut Talang Alun, maka Mahisa Murti pun akan melakukannya pula. Dalam pada itu, hari itu juga Ki Bekel telah eme mendemui Ki Buyut di Talang Alun untuk eme-em berikan laporan tentang serangan iye-ang telah terjadi di Padukuhan Logandeng. Ternyata eme mereka mencari anak Ki Buyut Sendang Apit, berkata Ki Bekel. Untunglah, anak itu telah kami pindahkan berkata salah seorang pengawalnya. Namun Ki Bekel yang masih belum dapat melupakan sakit hatinya yang pernah tersinggung oleh sikap pengawal itu menjawab seandainya anak itu masih berada di logandeng pun, anak itu akan tetap terlindung. Nyatanya, kami justru dapat menangkap pemimpin kelompok orang-orang yang datang ke Padukuhan itu, yang terdiri dari orang-orang Padepokan Renapati dan orang-orang Kabuyutan Puda Kelamatan. Pengawal itu eme ngerutkan dahinya. Dengan nada beratia berkata tetapi kami bertanggung jawab atas keselamatannya. Apa yang dapat kalian lakukan berdua bertanya Ki Bekel kalian datang ke Padukuhan Logandeng tanpa kaip percayaan? Kami sudah menanggung akibat kedatangan kalian. Tetapi kalian masih saja eme eme perkecil arti pengorbanan kami. Sudahlah berkata Ki Buyut kedua pengawal itu tentu berusaha untuk terbuat sebaik-baiknya. Jika orang-orang Renapati dan orang-orang Puda Kelamatan telah datang ke Padukuhan Logandeng dan ternyata mengalami kegagalan, maka kita harus bersiap-siap untuk eme menghadapi kemungkinan yang lebih buruk lagi. Jika orang-orang dari Padepokan Renapati dan Kabuyutan Puda Kelamatan itu eme ngetahui bahwa anak Ki Buyut Sendang Apit ada di sini, maka mungkin sekali mereka akan datang kemari. Ya, itu mungkin sekali jawab Ki Bekel bagi eme Purnapati, anak itu merupakan duri bagi masa depan kedua Kabuyutan yang ingin dipersatukan itu. Tanda petik. Dari mana kau tahu hal itu Ki Bekel bertanya salah seorang pengawal anak Ki Buyut Sendang Apit itu. Bukankah sebagian sudah kau katakan jawab Ki Bekel? Kedua pengawal itu eme menarik nafas dalam-dalam. Seorang di antara mereka berkata aku merasa bertanggung jawab atas keselamatan anak Ki Buyut Sendang Apit. Meskipun demikian, kalian seharusnya dapat eme bedakan, siapa yang pantas kalian curigai dan siapa yang tidak. Jika kalian tidak percaya kepada seseorang yang telah menyelamatkan tempat kalian mengungsi, MAK kalian justru akan dapat berada dalam kesulitan. Tegas Nia, jika Angger Mahisa Murti dari Padepokan Bajra setah itu eme menarik diri karena merasa tersinggung, maka kita benar-benar berada dalam kesulitan. Apalagi jika Ki Bekel Puda Kelamatan dan eme Purnapati eme ngirimkan orang-orang terbaiknya ke Kabuyutan ini. Mungkin kita dapat mengimbangi kekuatan Kabuyutan Puda Kelamatan. Tetapi orang-orang berilmu tinggi daripada Pokan Renapati akan dapat mengacaukan pertahanan kami. Kedua orang itu mengangguk-angguka. Tetapi di wajah mereka masih nampak sesuatu yang eme buat eme mereka ragu-ragu. Karena itu, maka Ki Buyut pun berkata sebaiknya kalian percaya kepadaku sepenuhnya. Karena itu, maka kalian juga harus mempercayai orang-orang yang aku percaya. Jika tidak, maka aku pun akan dapat tersinggung seperti Ki Bekelogandeng itu. Kedua orang itu masih saja eme ngangguk-angguk. Seorang di antara mereka pun berkata baiklah Ki Buyut. Segala sesuatunya terserah kepada Ki Buyut. Nah, baiklah. Jika demikian maka aku akan merasa mendapat kepercayaan sepenuhnya, sehingga aku tidak ragu-ragu mengambil keputusan, karena aku tidak eme rasa bimbang bahwa keputusanku akan kalian tentang. Kedua orang itu, maka atas kepercayaan kedua orang pengawalan Ki Buyut Sendang Apit itu, maka Ki Buyut menjadi lebih leluasan untuk bertindak. Ia pun telah bertemu dan berbicara langsung dengan Mahisa Murti dan Kiai Wijang. Bahkan Ki Buyut itu pun telah eme ngatakan pula kepada Mahisa Murti, bahwa Ki Buyut Sendang Apit masih berada di sekitar Kabuyutannya bersama orang-orang yang setia kepadanya untuk mengadakan perlawanan. Namun kekuatan Kabuyutan Puda Kelamatan yang dibantu oleh Padepokan Renapati eme memang tidak dapat dilawannya. Meskipun demikian, Ki Buyut Sendang Apit tidak segera berputus asa. Dengan meni ilom atkan anaknya, maka Ki Buyut masih eme-em punyai harapan untuk eme-em miliki masa depan. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Kiai Wijang pun telah bersepakat untuk langsung melihat keadaan di Kabuyutan Sendang Apit. Mereka ingin menguak bebahu yang mengungsi di Padukuhan Logandeng untuk eme memastikan keadaan yang sebenarnya terjadi di Kabuyutan Sendang Apit itu. Ternyata bebahu itu tidak berkeberatan. Bahkan ia merasa bangga jika ia dapat berbuat sesuatu bagi Kabuyutannya. Ketika Mahisa Murti siap untuk berangkat ke Kabuyutan Sendang Apit, maka Mahisa Murti telah eme-em bicarakan penempatan para putut serta cantriknya di Padukuhan Iduk dan Padukuhan Logandeng yang nampaknya tetap menjadi sasaran orang-orang Puda Kelamatan dan orang-orang Padepokan Renapati justru karena seorang dari kepercayaan M. Purnapati telah tertangkap dan disimpan di Padukuhan Logandeng. Bahkan Mahisa Murti telah berpesan kepada Wancilan dan Sambega bahwa eme mereka dapat melepaskan Mahisa semu untuk bersama-sama dengan putut lembana berada di Padukuhan Logandeng. Tetapi Mahisa Amping masih belum waktunya untuk langsung ikut melibatkan diri dalam hal ini berkata Mahisa Murti. Baiklah jawab Wancilan aku akan eme menjaga agar Mahisa Amping tetap berada di Padukuhan Logandeng. Tanda petik. Kami eme menyerahkan kebijaksanaan kepada Paman berdua. Paman dapat menentukan menambah atau mengurangi kegiatan dan jumlah para cantrik di Kabuyutan Talang Alun termasuk Padukuhan Logandeng dan Padukuhan-Padukuhan Ie yang lain. Namun harus diperhitungkan bahwa Kabuyutan Talang Alun bukan saja menjadi sasaran serangan orang-orang Kabuyutan Puda Kelamatan, tetapi juga orang-orang daripada Pokan Renapati. Kami akan berusaha untuk terbuat sebaik-baiknya, ger. Mudah-mudahan kami tidak eme menemui kesulitan untuk mengatasi kehadiran orang-orang Puda Kelamatan dan orang-orang Padukuhan Renapati. Kami percaya bahwa Kabuyutan Talang Alun sendiri sudah eme persiapkan diri sebaik-baiknya, jawab Wancilan. Ya, namun yang harus banyak mendapat perhatian adalah orang-orang Renapati, Sahut Mahisa Murti. Wancilan dan Sambega mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Wancilan berkata kami akan selalu berhubungan dengan Ki Buyut dan para Bekel di Kabuyutan Talang Alun. Demikianlah, maka setelah minta diri kepada Ki Bekel Logandeng dan Ki Buyut Talang Alun maka Mahisa Murti dan Ki Yayi Wijang pun telah berangkat ke seberang hutan yang terhitung lebat untuk melihat sendiri keadaan kedua Kabuyutan Ie yang sedang bertikai bersama seorang bebahu. Kabuyutan Sendang Apit Ie yang sedang mengungsi di Padukuhan Logandeng. Dengan demikian maka mereka tidak akan kesulitan mencari jalan. Meskipun mereka menembis hutan yang sangat lebat, tetapi mereka sama sekali tidak eme ngalam igangguan Ie yang dapat menghambat perjalanan mereka. Karena itu, maka mereka tidak berlama-lama berada di hutan. Di hari berikutnya, mereka telah berada di seberang. Pengawal itu termangu emangu sejenak. Sementara itu Ki Bekel berkata selanjutnya sebenarnya kau tidak perlu terlalu mencurigai kami. Yang penting bagi kalian adalah menyelamatkan anak Ki Buyut itu. Bukan meni em bunyikan keniatan Ie yang terjadi di Kabuyutan Sendang Apit dan Puda Kelamatan. Jika kami berkesempatan eme ngetahui keadaan yang sebenarnya, maka kami akan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk eme menanggapinya. Tanda petik. Kedua pengawal anak Ki Buyut Sendang Apit itu termangu-mangu sejenak. Namun ia tidak menjawab sama sekali. Ki Buyut berkata Ki Bekelka emudian agaknya bantuan pada pokan bajera seta eme memang kita perlukan. Jika orang-orang pada pokan Renapati itu mencari anak Ki Buyut Sendang Apit sampai ke Padukuhan Induk ini, maka nampaknya benturan kekerasan tidak dapat dihindarkan lagi. Empu Renapati tentu tidak ingin terjadi kegagalan lagi, sebagaimana sekelompok orang Yeang dikirimkannya ke Padukuhan Logandeng. Bahkan mungkin Empu Renapati tidak hanya sekedar eme mencari anak Ki Buyut. Tetapi mungkin ia juga mendendam Padukuhan Logandeng. Ya Ki Buyut mengangguk-angguk kita eme memang harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Anak-anak muda dan setiap laki-laki yang masih sanggup dan mampu ikut bertempur diwajibkan ikut eme pertahankan kampung halamannya. Nah, kau dengar kisah nak berkata Ki Bekel Logandeng kepada kedua orang pengawal anak Ki Buyut Sendang Apit. Bukankah kami tidak sekedar main-main? Malam nanti aku akan minta pada pimpinan Padepokan Bajeraseta untuk mengirimkan pasukan ke Padukuhan Logandeng dan ke Padukuhan Induk. Pasukan yang terdiri dari para cantrik yang terlatih. Meskipun jumlahnya terhitung kecil, tetapi kemampuan mereka tinggi. Sementara itu kehadiran eme mereka juga mendorong keberanian anak-anak muda kami. Kedua orang pengawal anak Ki Buyut itu eme masih berdiam diri. Mereka eme memang melihat kenyataan itu. Kabuyutan Talang Alun ikut mengalam IG oncangan karena persoalan yang terjadi di Kabuyutan Sendang Apit dan Kabuyutan Puda Kelamatan. Dalam pada itu, maka Ki Buyut pun berkata Ki Bekel. Aku akan sangat berterima kasih jika Angger Mahisa Murti bersedia mengirimkan beberapa orang cantrik untuk eme-em bantu kesulitan kami jika orang-orang dari Padepokan Renapati datang mencari anak Ki Bayut Sendang Apit. Meskipun anak-anak kami siap yang menghadapi ancaman Ie Ang betapapun juga, namun kelebihan dari para cantrik di Padepokan Bajeraseta akan sangat berarti bagi kita. Dari rumah Ki Buyut Talang Alun, Ki Bekel langsung menuju ke Padepokan Bajeraseta menemui Mahisa Murti. Diceriterakannya hasil pembicaraannya dengan Ki Buyut. Bahkan Ki Buyut justru eme-em merlukan bantuan dari Padepokan Bajeraseta. Mahisa Murti eme-eng angguk-angguka. Dengan nada rendah Mahisa Murti menjawab baiklah Ki Bekel. Kami akan mengirimkan beberapa orang cantrik. Sebenarnya sejak semalam beberapa orang cantrik kami juga sudah ada di Kabuyutan. Tetapi mereka tidak melapor langsung kepada Ki Buyut. Tetapi mereka langsung berbaur dengan anak-anak mudanya. Putut Meniar dan Putut Parama juga ada di sana malam tadi. Bahkan mereka pulang hampir tengah hari. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Katanya Sokurlah. Kami hanya dapat mengucapkan terima kasih. Jika Ki Buyut sudah setuju, maka biarlah kedua orang Putut Padepokan ini nanti menghadap Ki Buyut untuk menyatakan kehadiran mereka bersama beberapa orang cantrik di Kabuyutan. Sementara itu Putut Lembana dan beberapa orang cantrik pula akan tetap berada di Logandeng. Mungkin M. Purnapati berusaha menemukan orang-orangnya yang dianggapnya hilang. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya terima kasih. Kami hanya dapat mengucapkan terima kasih. Demikianlah, seperti yang dijanjikan oleh M. Isamurti, maka Padepokan Bajra setelah M. N. Ngirimkan Putut Maniar dan Putut Parama ke Padukuhan Induk. Selain mereka berdua, beberapa orang cantrik juga diperintahkan untuk M. Niertai mereka. Namun untuk beberapa kepentingan, maka M. R. K. M. memang tidak datang bersama-sama. Sedangkan Putut Lembana dan beberapa orang cantrik tetap diperintahkan untuk berada di Logandeng. Sementara itu, Mah Isamurti telah M. M. merintahkan pula beberapa orang cantrik untuk mengamati jalur jalan dari hutan yang M. M. Manjang M. Niekat daerah Kabuyutan Talang Alun dan Kabuyutan Sendang Apit. Mereka mendapat tugas untuk mengamati jika ada sekelompok orang yang menembis. Hutan itu dari seberang serta dianggap mencurigakan. Apalagi jika yang datang itu sekelompok laki-laki bersenjata. Mereka dibekali dengan dua ekor burung merpati yang sudah terbiasa terbang di malam hari. Jika mereka melihat sekelompok orang yang pantas dicurigai, maka mereka harus melepaskan burung merpati itu. Burung itu akan langsung terbang ke padepokan dan hinggap di gupon mereka. Cantrik yang bertugas di padepokan harus selalu M. Nengawasi jika burung itu datang kembali dan M. Nengasuki guponnya. Tetapi di malam yang kemudian turun, tidak terjadi hal-hal yang dapat M. mengganggu ketenangan Kabuyutan Talang Alun termasuk Padukuhan Logandeng. Ketika malam itu kedua pengawal anak Kibuyut menyatakan kegelisahannya kepada Kibuyut, maka Kibuyut pun menjawab aku kira benar apa yang dikatakan oleh Kibukul. Bekel. Kalian terlalu curiga kepada orang lain. Tanda petik. Mahisa Murti dan Kiai Wijang berniat untuk dapat bertemu dan berbicara dengan Kibuyut Sendang Apit. Tetapi mereka tidak tahu di mana Kibuyut Sendang Apit itu berada. Namun karena M. mereka datang bersama Bebahu Sendang Apit, maka mereka berharap untuk dapat menemukan tempat persembunyian Kibuyut Sendang Apit. Ketika ketiga orang itu kemudian berada di Kabuyutan Yeang sedang bergolak itu, maka mereka segera melihat betapa tata kehidupan hampir tidak terkendali lagi. Tetapi K. E. tiga orang itu masih belum memasuki lingkungan yang lebih dalam lagi. Mereka baru melihat keadaan itu dari kejauhan. Bagaimanapun juga mereka harus tetap berhati-hati menghadapi K. M. mungkinan buruk yang dapat terjadi atas mereka. Ketika mereka bertiga berhasil M. N. I. linap sampai ke sebuah padukuhan di Kabuyutan Sendang Apit, maka orang-orang di Padukuhan itu M. emang terkejut. Keadaan sangat berbahaya bagimu berkata seorang sahabat bebahu itu sebaiknya kau M. meninggalkan padukuhan ini. Apakah kau sendiri tidak berada dalam bahaya bertanya bebahu itu? Aku orang kebanyakan. Meskipun aku mengalami perlakuan buruk, tetapi keselamatanku masih dapat diharapkan. Tetapi kau lain. Kau bebahu Kabuyutan ini. Dengan demikian maka keselamatanmu terancam berkata sahabatnya itu. Aku M. emang hanya singgah. Aku akan segera meninggalkan tempat ini, berkata bebahu itu. Beberapa saat ia terdiam. Baru kemudian ia berkata aku M. mencari hubungan dengan Kibuyut untuk melaporkan tentang keadaan anaknya. Sahabatnya itu termangu-mangu. Katanya kemudian hanya orang-orang tertentu yang tahu di mana Kibuyut berada. Tetapi menurut pendengaranku, keadaannya M. emang sangat buruk. Meskipun demikian, Kibuyut tetap bertahan. Sekali-sekali ia M. emang datang ke Eka Buyutan. Tetapi segera menghilang lagi. Dua malam yang lalu, tiba-tiba saja Kibuyut dengan beberapa orang telah muncul di banjar. Kibuyut sempat berada di banjar hampir semalam suntuk. Namun menjelang dini Kibuyut segera pergi. Untunglah bahwa sekelompok pengawal dari Kabuyutan Pudaklamatan serta beberapa orang cantrik daripada Pokan Kencana Pura telah datang ke banjar untuk menirgap Kibuyut. Tetapi banjar itu telah kosong. Kibuyut harus lebih berhati-hati, desis bebahu itu. Tetapi kehadiran Kibayut di banjar telah M. emang bangkitkan kesetiaan orang-orang sendang apit yang telah hampir berputus asa. Namun dengan demikian maka para cantrik M. Purnapati menjadi semakin garang pula, berkata sahabat bebahu itu. Bebahu itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian baiklah. Kami eminta diri. Dua orang kawanku ini adalah orang dari Talang Alun. Mereka ingin tahu apa yang terjadi di sini. Kalian berkunjung ke Kabuyutan kami pada saat yang kurang baik, Kisanak, berkata orang itu. Mahi Samurti dan Kiai Wijang tersenyum saja. Sementara bebahu itu berkata justru karena keadaan yang kurang baik itulah yang telah M. memanggilnya kemari. Ki Talang Alun terdapat banyak pengungsi dari Kabuyutan kita. Tetangga sebelah juga telah M. engungsi ke Talang Alun. Tetapi aku masih mencoba bertahan di sini. Bebahu itu pun kemudian M. intadiri. Tetapi ia masih bertanya apakah aku dapat M. memasuki Padukuhan Induk. Jangan lakukan itu. Berbahaya sekali. Apalagi bagi seorang bebahu seperti kau. Bebahu itu mengangguk-angguk kau kecil. Katanya kemudian aku ingin bertemu dengan Ki Buyut. Aku merasa malu bahwa aku telah mengungsi lebih dahulu, sementara Ki Buyut dan beberapa orang kawan-kawan masih tetap berada di sini. Tetapi diperlukan cadangan kekuatan di luar Kabuyutan kita yang telah diduduki ini. Diperlukan juga hubungan dengan Kabuyutan-Kabuyutan lain yang akan bersedia M. embe bantu menegakkan kebenaran di Kabuyutan Sendang Apit ini. Ya bebahu itu mengangguk salah satu di antara Kabuyutan Ie yang siap M. embe bantu adalah Kabuyutan Talang Alun. Demikianlah, maka bebahu itu pun telah M meninggalkan Padukuhan itu. Mereka berusaha untuk M. eme nyusup dari Padukuhan ke Padukuhan. Namun sulit bagi mereka untuk mendapat sedikit petunjuk di mana Ki Buyut bersembunyi. Dalam pada itu, selagi M. emreka masih harus mencari Ki Buyut, maka bertiga mereka selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika kemudian malam turun, maka mereka tidur di mana saja yang M. emreka anggap tidak akan terganggu oleh para peronda dari manapun datangnya. Namun di hari berikutnya, M. Isamurti itu pun berkata bagaimana pendapat kalian jika kita langsung menemui Ki Buyut Pudaklamatan. Tanda petik. Bebahu itu nampak tegang. Katanya sangat berbahaya bagiku, justru karena aku bebahu Kabuyutan Sendang Apit. Kami emreka ngerti sahut Mahisamurti karena itu sebaiknya kau bersembunyi saja lebih dahulu. Biarlah kami berdua saja pergi ke Kabuyutan Pudaklamatan. Bebahu itu termangu-mangu. Bahkan ia pun bertanya di mana aku harus bersembunyi. Di Pategalan atau di Lereng Bukit? Kau bersembunyi saja di rumah salah seorang sahabatmu yang dapat kau percaya sahut Mahisamurti. Bebahu itu mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Aku akan berusaha untuk bersembunyi saja. Tetapi di mana kita akan bertemu setelah kau pergi ke Padukuhan Induk Kabuyutan Pudaklamatan? Kita bertemu di tempat kita semalam bermalam besok jawab Mahisamurti. Baiklah berkata bebahu itu em udah mudahan kau dapat em em pengaruhi pendapat Ki Buyut Pudaklamatan agar niatnya diurungkan. Ki Buyut Pudaklamatan jangan terseret oleh niat buruk empur napati daripada pokan kencanapura. Demikianlah, maka mereka pun segera berpisah. Mahisamurti dan Ki Yayi Wijang pergi ke Pudaklamatan, sementara bebahu itu telah pergi ke tempat seorang sahabatnya yang lain, yang akan bersedia menerimanya untuk bersembunyi beberapa saat. Namun Demikian, mereka harus berusaha untuk lepas dari penglihatan para peronda dari Pudaklamatan serta dari padepokan renapati yang selalu berkeliling dari Padukuhan ke Padukuhan. Mahisamurti dan Ki Yayi Wijang yang tidak ingin mengalami kesulitan di perjalanan, telah menempuh jalan-jalan bulak dan menghindari Padukuhan-Padukuhan. Mereka berusaha untuk tidak bertemu dengan siapapun juga. Kecuali dengan orang-orang yang bekerja di sawah MRK. Ketika keduanya eme masuk ke lingkungan kabuyutan Pudaklamatan, maka barulah MRK eme rasa sedikit tenang, karena di kabuyutan itu tidak terasa lampung ada satu gejolak yang mengaduk tatanan kehidupan sehari-hari. Meskipun Demikian, Mahisamurti dan Ki Yayi Wijang nampaknya telah menarik perhatian beberapa orang. Ada juga di antara orang-orang kabuyutan Pudaklamatan yang merasakan sesuatu yang lain pada kedua orang itu. Tetapi akah airnya, Mahisamurti dan Ki Yayi Wijang sampai juga di rumah kibuyut Pudaklamatan. Namun ternyata bahwa rumah itu telah dijaga dengan rapat oleh sekelompok anak-anak muda. Tetapi keduanya sudah berniat untuk bertemu dan berbicara dengan Ki Bayi Ut, karena itu maka Mahisamurti itu pun telah menemui anak-anak muda yang sedang berjaga-jaga di regol itu. Kami akan eme menghadap Ki Bayi Ut Pudaklamatan berkata Mahisamurti. Siapakah kalian bertanya salah seorang di antara mereka, yang nampaknya pemimpin sekelompok dari anak-anak muda yang sedang bertugas itu. Kami datang dari seberang hutan. Kami adalah orang dari kabuyutan talang alun jawab Mahisamurti. Talang alun anak muda itu termangu emangu sejenak. Namun kemudian katanya maksunmu kabuyutan yang menerima banyak pengungsi dari sendang apit. Ya jawab Mahisamurti justru itu aku ingin berbicara dengan Ki Bayi Ut Pudaklamatan. Anak muda itu kemudian berbicara dengan beberapa orang kawannya. Baru kemudiannya eme menjawab aku persilahkan kalian menunggu. Aku ingin menanyakannya lebih dahulu, apakah kau dapat diterima atau tidak. Kisanak berkata Mahisamurti kemudian kami datang dari jauh. Kami hanya sekedar ingin eme mendapat keterangan langsung dari Ki Bayi Ut Pudaklamatan, apakah yang sebenarnya terjadi. Kenapa kau tidak bertanya kepada Ki Bayi Ut Sendang Apit? Kami tidak berhasil menemui Ki Bayi Ut Sendang Apit. Seorang anak muda yang lain pun menyahut kabuyutan Sendang Apit sudah tidak ada lagi. Mahisamurti menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia berkata Teolong Kisanak. Bagaimanapun sikap Ki Bayi Ut, aku ingin mendengarnya. Tunggulah berkata anak muda yang akan menyampaikannya kepada Ki Bayi Ut. Mahisamurti dan Ki Yayi Wijang pun kemudian telah dipersilahkan duduk di gardu yang agaknya baru dibuat setelah terjadi kekalutan antara kabuyutan Pudaklamatan dengan kabuyutan Sendang Apit. Ketika niat Mahisamurti untuk bertemu dengan Ki Bayi Ut itu disampaikan oleh anak M Udaye yang sedang bertugas itu, maka Ki Bayi Ut pun eme menjadi ragu-ragu. Seorang yang sedang duduk bersamanya berkata apakah ada gunanya? Aku kira akan ada gunanya jawab Ki Bayi Ut kabuyutan Talang Alun Yeang tiba-tiba didatangi banyak pengungsi itu. Tentu ingin mengetahui apa yang telah terjadi. Ketika mereka datang ke kabuyutan Sendang Apit, maka Ki Bayi Ut Sendang Apit tidak dapat ditemuinya. Tidak perlu Ki Bayi Ut. Perintahkan saja para pengawal mengusirnya. Bahkan jika di jalan pulang mereka bertemu dengan para peronda dan para cantrik daripada pokan Renapati, biarlah mereka ditangkap. Apa salahnya jika kita mendengarkan pertanyaan-pertanyaannya, pendapatnya atau barangkali petunjuk-petunjuknya? Kita tidak eme merlukan petunjuk dan pendapat dan siapapun. Kita sudah cukup matang untuk eme menentukan sikap sendiri berkata orang itu. Tetapi aku tidak berkeberatan menerima mereka berkata Ki Bayi Ut. Ki Bayi Ut hanya eme buang-buang waktu saja, berkata orang itu tetapi terserah kepada Ki Bayi Ut jika Ki Bayi Ut akan menerima mereka. Aku ingin mendapat orang lain sebanyak-banyaknya jawab Ki Bayi Ut. Kemudian, orang itu tidak berusaha mencegah lagi. Karena itu, M.A. K. Ki Bayi Ut pun telah mengisyaratkan agar orang dari talang alun itu diijankan menemuinya. Biarlah ia duduk di pendapat berkata Ki Bayi Ut. Sejenak kemudian, M.A. K. Ki Bayi Ut pun telah menerima Mahisa Murti dan Ki Yayi Wijang di pendapat rumahnya. Sementara orang Ye Ang bersamanya itu pun telah ikut pula menemui kedua orang tamu itu. Mahisa Murti dan Ki Yayi Wijang pun kemudian telah M.M. perkenalkan diri dan menyatakan bahwa keduanya adalah orang-orang talang alun yang diperintahkan oleh Ki Bayi Ut untuk M. mendapatkan keterangan tentang kemelut yang terjadi di seberang hutan. Kabuyutan kami telah dibanjiri oleh para pengungsi berkata Mahisa Murti kemudian. Namun kami tidak berhasil menemui Ki Buyut Sendang Apit. Ki Buyut Sendang Apit sudah tidak dalam kedudukannya lagi berkata orang yang menertai Ki Bayi Ut Puda Kelamatan itu. Ki Buyut Puda Kelamatan itu sendiri M. menarik nafas dalam-dalam. Katanya apa yang ingin Ki Sanak ketahui? Barangkali aku akan dapat M.M. berikan keterangan. Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di Kabuyutan Sendang Apit. Menurut T. para pengungsi, para pengawal dari Kabuyutan Puda Kelamatan telah menduduki Kabuyutan Sendang Apit, sehingga orang-orang Sendang Apit telah M.engungsi meninggalkan kampung halamannya. Orang yang menyertai Ki Buyut itulah Y. yang M. menjawab sebenarnya tidak terjadi sesuatu. Seperti dua orang bersaudara dalam satu keluarga. Sekali-sekali terjadi perselisihan. Tetapi nanti atau besok, mereka akan menjadi baik kembali. Karena itu, maka sebaiknya Ki Sanak berdua dan bahkan Kabuyutan Talang Alun tidak usah mencampuri persoalan kami di sini. Bagaimanapun juga agaknya kami sudah terlibat. Kami mengalami sedikit kesulitan dengan prapengungsi. Apakah mereka berbuat buruk di Kabuyutan Talang Alun? Tanda tanya bertanya Ki Buyut. Tidak. Sama sekali tidak. Tetapi mereka M.engmerlukan makan, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lain selama mereka berada di Talang Alun. Jawab Mah Isamurti. Seharusnya M.engmerka tidak perlu meninggalkan kampung halaman mereka berkata orang Y. yang menertai Ki Buyut itu. Aku justru M.engbelayangkan bahwa keadaan telah M. menjadi demikian buruknya sehingga M. mereka harus mengungsi, berkata Mah Isamurti kemudian. Gambaran dari orang-orang luar yang tidak langsung menyaksikan sendiri keadaan Kabuyutan kami berkata orang itu. Bukan sekedar gambaran, karena kami sudah melihat keadaan itu. Aku telah menyaksikan sendiri dengan Kabuyutan Sendang Apit. Yang berkeliaran di sana adalah para pengawal dari Kabuyutan Pudaklamatan. Sudahlah kisanak berkata orang Y. yang M. eniertai Ki Buyut Pudaklamatan itu sebaiknya kalian tidak usah ikut M. emikirkan keadaan kami di sini dan di Kabuyutan Sendang Apit. Itu persoalan kami. Persoalan keluarga kami. Kami memang tidak akan M. em persoalkan apa yang terjadi di antara keluarga. Tetapi karena persoalannya menyangkut kehidupan orang banyak, dan bahkan kehidupan di Kabuyutan kami, maka kami memerlukan M. mendapat keterangan. Tanda petik. Inilah ye yang terjadi di Kabuyutan kami berkata orang itu tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Sebaiknya kalian tidak usah mencampuri persoalan kami. Kisanak berkata Mah Isamurti kami tidak akan mencampuri persoalan kalian. Tetapi karena di Kabuyutan kami terdapat banyak pengungsi, maka kami ingin sekedar mendapat keterangan. Lebih dari itu, kalian telah melanggar kemandirian kami. Sekelompok orang telah dikirim dari Kabuyutan Pudaklamatan memasuki Kabuyutan kami. Ki Buyut Pudaklamatan justru terkejut. Karena itu, maka ia bertanya apakah kau berkata sebenarnya? Ya, Ki Buyut jawab Mah Isamurti sekelompok orang ye yang ternyata em-em buru anak laki-laki Ki Buyut sendang apit yang dikira mengungsi ke Talang Alun. Tetapi mereka tidak menemukan ye yang mereka cari. Justru karena itu, maka Kabuyutan kami telah disentuh pula oleh pertentangan yang terjadi di sebelah hutan ini. Jika kalian tidak em-em mencampuri persoalan kami, maka kami tentu tidak akan menyentuh Kabuyutan Talang Alun. Tetapi, bahwa Talang Alun telah mencampuri persoalan kami, maka kami em-emang tidak em-em punyai pilihan lain. Aku tidak pernah em-em merintahkan para pengawal dari Pudaklamatan em-em Asuki Kabuyutan Talang Alun berkata Ki Buyut. Siapapun ye yang em-em merintahkan, namun hal itu sudah terjadi, jawab Mah Isamurti. Lalu katanya hal itulah yang mendorong kami untuk datang menemui Ki Buyut Pudaklamatan. Karena jika hal seperti itu terulang kembali, maka Pudaklamatan telah menyeret Talang Alun untuk melibatkan diri. Tanda petik. Orang yang meniertai Ki Buyut itulah ye yang menyahut bahwa Talang Alun telah menimuni ikan anak Ki Buyut Sendang Apit itu berarti bahwa Talang Alun telah melibatkan diri ke dalam persoalan kami, persoalan antara keluarga sendiri. Kami yang menerima para pengungsi itu atas dasar perikem manusiaan semata meta. Namun karena KM Udian merupakan beban bagi kami, maka kami ingin mengetahui apakah ye yang sebenarnya telah terjadi. Orang yang meniertai Ki Buyut itulah ye yang menjawab lagi sudah aku katakan. Sekedar perselisihan di antara keluarga. Nanti, pada suatu saat tentu akan menjadi baik lagi. Lalu bagaimana dengan korban perselisihan itu? Jika keadaan M menjadi baik, apakah korban perselisihan itu akan pulih kembali bertanya Mah Isamurti? Sudahlah berkata orang itu jangan terlalu banyak mencampuri persoalan orang lain. Jika KM Rasa berkeberatan dengan para pengungsi itu, usir saja mereka dari Talang Alun. Itukah gambaran sikap orang-orang Puda Kelamatan bertanya Mah Isamurti? Tidak tiba-tiba Ki Buyut M.M. Otong aku tidak pernah menginginkan perselisihan ini. Ki Buyut berkata Ki Yayi Wijang kemudian kenapa Ki Buyut tidak berusaha untuk menelesaikan persoalan antara Puda Kelamatan dan Sendang Apit dengan baik. Sebenarnya tidak ada perselisihan yang mendasar jawab Ki Buyut. Jadi bagaimana kekalutan itu dapat terjadi? Bukankah sebaiknya Ki Buyut Puda Kelamatan bertemu dan berbincang-bincang dengan Ki Buyut Sendang Apit untuk M.M. Ecahkan persoalan yang timbul? Dengan demikian maka perselisihan ini tidak akan berlanjut terus. Bukankah Ki Buyut Sendang Apit itu adik sepupu Ki Buyut sendiri? Cukup. Cukup. Kalian sudah terlalu banyak berbicara di sini berkata orang Ye yang menilertai Ki Buyut Puda Kelamatan. Namun Ki Yayi Wijang seakan-akan tidak mendengar. Bahkan ia pun berkata Ki Buyut. Jika Ki Buyut menghendaki, maka Ki Buyut Talang Alun akan bersedia menjadi penengah pembicaraan di antara kalian. Tanda petik. Sudah cukup. Sekali lagi aku peringatkan, jangan mencampuri persoalan kami. Tanda petik. Tetapi Ki Buyut Puda Kelamatan itu berkata jika Adi Buyut Sendang Apit bersedia ditemui, aku sama sekali tidak berkeberatan untuk berbicara. Namun sebelum pembicaraan berkepanjangan, maka seorang anak muda telah muncul dari ruang dalam. Demikian ia M.M. buka pintu peringgitan maka ia pun bertanya. Dengan lantang untuk apa kalian berdua datang kemari? Aku mendengar sebagian dari pembicaraan kalian. Rasa-rasanya kalian adalah orang yang terpandai di bumi ini sehingga kalian mencoba untuk menguari ayahku. Mahisa Murti dan Ki Yayi Wijang M.M. Buyut keduanya adalah tamuku. Kau tidak berhak berkata seperti itu. Tanda petik. Sudahlah ayah berkata anak muda itu ayah jangan M.M. Biarkan dua ekor ular tidur di bawah selingut yang sedang ayah pergunakan. Bagaimanapun juga, kedua ekor ular itu akan dapat menggigit. Karena itu, biarlah keduanya pergi. Aku tidak mempersilahkan mereka pergi, jawab ayahnya. Wajah anak muda itu M.M. menjadi merah. Namun kemudian ia berkata aku sudah M.M. beri kalian berdua peringatan. Karena itu, jika terjadi sesuatu atas kalian berdua, itu adalah salah kalian sendiri. Kibuyutlah yang menjadi marah. Tetapi orang yang menyertainya duduk menemui kedua tamunya itu berkata sebaiknya Kibuyut M. mendengarkan pendapat anak Kibuyut itu. Ternyata panggrai tanya lebih tajam dari Kibayut sendiri. Mahisa Murti dan Ki Yayi Wijang pun saling berpandangan. Mereka sadar bahwa mereka tidak akan dapat berbicara dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian mereka menangkap kesan bahwa sebenarnya Kibuyut sendiri bukan seorang yang tamat. Kibuyut sendiri tidak ingin terjadi perselisihan antara kedua kabuyutan itu. Namun anaknya yang sudah dipengaruhi oleh M. Purnapati menghendaki lain. Anak muda itu M. M. belayangkan satu masa depan yang gemilang dalam pemerintahannya, sehingga ia lupa pada sangkan paraning dumadi. Anak muda itu terbius oleh hembusan lidah M. Purnapati tentang M. impi bagi masa depan ia yang besar. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Ki Yayi Wijang menganggap bahwa kehadiran mereka di rumah itu tidak akan berarti apa-apa lagi. Mereka pun yakin bahwa orang yang selalu menirtaiki Kibayut itu tentu salah seorang daripada pokan Renapati yang ditempatkan di kabuyutan Pudaklamatan. Karena itu, maka sesaat kemudian, maka Mahisa Murti pun berkata baiklah Kibayut. Jika demikian, maka kami mohon diri. Kami akan kembali ke kabuyutan Talang Alun. Namun kami serba sedikit telah melihat satu gambaran, apa yang telah terjadi di sini. Maksudku di kabuyutan Sendang Apit dan kabuyutan Pudaklamatan. Terima kasih atas kunjungan kalian kisana. Salam buat Kibayut di Talang Alun. Kami hargai niatnya untuk MM bantu MME cahkan kekalutan yang terjadi di kabuyutan kami. Tidak ada kekalutan di sini ayah, berkata anak muda itu hanya orang-orang lain yang iri hati sajalah yang menganggap bahwa di kabuyutan Pudaklamatan ada kekalutan. Tetapi jawab ayahnya mengejutkannya. Bagaimana kau dapat menyembunyi ikan kenyataan Yeang digelar di kedua kabuyutan? Apakah kau kira orang-orang yang pernah lewat kabuyutan ini buta dan tuli? Wajah anak muda itu M. menjadi marah. Namun orang Yeang selalu menilertai Kibuyut itu berkata kekalutan memang ada di mana-mana di seluruh muka bumi. Tetapi kekalutan yang terjadi di sini terlalu dibesar-besarkan orang. Tetapi apapun yang terjadi, biarlah orang lain tidak ikut mencampurinya. Tanda petik. Mahisa Murti dan Kiai Wijang pun KM Udian telah minta diri. Kibuyut yang mengantarnya sampai ke tangga pendapa berpesan hati-hatilah kisana. Semoga kalian selamat sampai di kabuyutan Talang Alun. Doa Kibuyut menyertai kami berdua jawab Mahisa Murti. Demikianlah keduanya pun segera melangkah meninggalkan kabuyutan itu, sementara Kibuyut pun segera naik pula ke pendapa dan selanjutnya masuk ke ruang dalam. Yang ada di pendapa kemudian adalah orang Yeang selalu menyertai Kibuyut itu serta anaknya laki-laki. Dengan geram anak Kibuyut Udaklamatan itu emang geram bereskan saja orang-orang itu. Tanda petik. Jangan ger. Jika keduanya tidak sampai ke kabuyutan Talang Alun, maka akan dapat menjadi alasan bagi kabuyutan itu untuk langsung emang campuri persoalannya. Hilangnya kedua orang itu akan dapat emang jadi alasan bagi kabuyutan Talang Alun untuk menierang kabuyutan Pudaklamatan. Apakah kita takut menghadapi kabuyutan Talang Alun bukankah pada pokan Renapati cukup kuat untuk menghadapi tiga atau empat kabuyutan sekaligus? Apalagi bersama-sama dengan kabuyutan Pudaklamatan. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya tetapi sebaiknya kita untuk sementara eme imbatasi diri. Mungkin pada kesempatan lain kita justru akan eme mancing pertengkaran dengan kabuyutan Talang Alun. Tanda petik. Tetapi anak muda itu berkata kita selesaikan mereka justru di kabuyutan Talang Alun sendiri. Kita kirim beberapa orang pilihan untuk mengikutinya dan eme imbatasi bunuhnya di seberang hutan, sehingga akan dapat diketemukan oleh orang-orang Talang Alun. Jika mereka mati di daerah mereka sendiri, maka mereka tidak akan dapat menuduh kita sehingga mereka tidak eme imbatasi alasan untuk mengirimkan pasukan menyeberangi hutan. Tanda petik. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya satu kerja yang berat. Kita kirim lima atau enam orang yang berilem u tinggi. Di antara mereka daripada pokan Renapati. Mereka harus berusaha mendahului keduanya dan menunggunya di seberang hutan, justru di bulak-bulak panjang di telatah kabuyutan Talang Alun itu sendiri. Usahakan agar mayatnya dapat diketemukan oleh orang-orang Talang Alun, apakah eme mereka yang akan pergi ke sawah atau mereka yang akan pergi ke pasar. Tidak hanya ada satu jalan menuju ke Talang Alun jawab orang itu. Tetapi jalan keluar dari hutan itu tentu dapat diperhitungkan. Agaknya jalur jalan para pengungsi itulah yang akan emereka lewati. Jika kedua orang itu eme membaurkan diri dengan para pengungsi yang menuju ke kabuyutan Talang Alun. Itu lebih baik. Orang-orang kita akan dapat mencari perkara sehingga terjadi perselisihan dan perkelahian. Orang-orang kita pun harus eme nyatukan diri dengan para pengungsi itu. Orang yang meniretai kibuyut itu eme ngangguk-angguk. Katanya aku akan mencobanya. Mudah-mudahan eme purnapati setuju. Tanda petik. Kita tidak mempunyai banyak waktu. Orang itu tidak boleh lolos. Biarlah orang-orang kita mendahuluinya dengan berkuda. Satu dua orang akan menyertai mereka dan akan eme bawa kembali kuda-kuda itu setelah orang-orang kita eme memasuki hutan. Demikianlah, maka orang itu pun dengan tergesa-gesa meninggalkan rumah kibuyut eme menuju ke padepokan rendapati. Dengan tergesa-gesa pula ia menemui eme purnapati dan melaporkan rencana calon menantunya itu. Eme purnapati berpikir sejenak. Lalu katanya lakukan perintahnya. Ternyata penalarannya cukup tajam. Kedua orang itu tidak boleh eme memberikan kesan sikap kibuyut kepada orang-orang talang alun. Orang itu pun kemudian telah melakukan perintah itu dengan tergesa-gesa eme purnapati telah menunjuk kebuantar dan lembu pangambah untuk melakukan tugas itu bersama eme pet orang kawan mereka. Aku percaya bahwa kebuantar dan lembu pangambah akan dapat eme melakukannya. Apalagi disertai oleh eme pet orang yang lain. Jika mereka bergabung dengan para pengungsi, sebaiknya mereka tidak berkelompok. Tetapi mereka harus saling eme-em isahkan diri. Tanda petik. Sesaat KM Udian, kebuantar dan lembu pangambah telah dipanggil. Ketika perintah itu diberikan, maka kebuantar bertanya bukankah hanya ada dua orang dari kabuyutan talang alun iye yang harus kami selesaikan. Ya, hanya dua orang. Kenapa kami berdua harus eme membawa empat orang lagi? Seorang saja di antara kami akan dapat eme nilesaikan eme mereka. Apalagi dua orang. Karena itu, empat orang itu tidak perlu sempat sekali. Kalian tidak usah eme membantah. Pergilah bersama empat orang. Kalian dengar. Kebuantar dan lembu pangambah eme ngangguk-angguk. Sementara itu orang yang mendapat perintah dari empurnapati itu berkata kita tidak ingin rencana ini gagal, sehingga akibatnya akan eme menjadi semakin buruk. Karena itu, maka kedua orang itu tidak boleh melarikan diri. Meskipun kalian berdua saja yakin akan dapat mengalahkan eme mereka, bahkan seorang saja di antara kalian, tetapi kemungkinan melarikan diri harus diperhitungkan. Kebuantar dan lembu pangambah masih eme ngangguk-angguk. Sementara orang itu eme beritahukan ciri-ciri dari orang yang harus mereka cari itu. Pergunakan jalur para pengungsi. Mungkin kedua orang itu ada di antara mereka. Demikianlah, maka sejenak kemudian enam orang telah berpacu menuju ke hutan yang meniekat kabuyutan sendang apit dengan kabuyutan talang alun. Bersama mereka ikut pula tiga orang yang akan eme membawa kuda-kuda itu kembali kepada pokan rendapati. Sebenarnya lah bahwa Mah Isamurti dan Kiai Wijang yang kemudian telah bertemu kembali dengan bebahu sendang apit itu telah eme mutuskan untuk kembali ke talang alun. Nampaknya tidak mungkin dapat berbicara terbuka dengan kibuyut puda kelamatan yang selalu dibayangi oleh seseorang yang agaknya sengaja ditempatkan di rumah kibuyut oleh M. Purnapati. SM mentara itu, anak kibuyut sendiri agaknya telah menjadi mabok oleh M. Impi tentang M. Asa depan yang besar. Tetapi bebahu itu sendiri telah menyatakan diri untuk tinggal. Ia merasa akan M. mendapat kesempatan bertemu dengan kibuyut sendang apit yang masih berada di kabuyutannya. Aku tentu dapat bertemu dengan kibuyut meskipun tidak segera. Aku akan mengajak kibuyut menemui kibuyut talang alun dan M. M. Bawanya kepada pokan bajera setah. Kami menunggu berkata Mah Isamurti. Mudah-mudahan kibuyut bersedia eme meninggalkan kabuyutan sendang apit barang dua-tiga hari untuk keperluan itu, berkata bebahu itu. Berhati-hatilah pesan Kiai Wijang. Terima kasih. Kiai berdua pun harus berhati-hati di jalan, berkata bebahu itu. Jika kau gagal M. N. Mui kibuyut, kau harus segera menghubungi kami berkata Mah Isamurti kemudian. Baik. Tetapi nampaknya aku sudah mendapatkan jalur untuk sampai kepadanya. Ternyata aku masih dipercaya meskipun aku sudah pernah lari dari Medan. Berkata bebahu itu. Dengan demikian, makamah Isamurti dan Kiai Wijang telah meninggalkan bebahu itu di kabuyutannya. Mereka eme memang telah menempuh perjalanan melalui jalur para pengungsi yang masih saja mengalir dari kabuyutan sendang apit M. N. I. Ebrangi Hutan. Mereka berharap bahwa di seberang hutan, mereka akan mendapatkan ketenangan setidak-tidaknya untuk sementara sambil menunggu perkembangan keadaan di kabuyutan M. Mereka. Namun sekelompok pengungsi itu pun merasa bahwa mereka M. Emang tidak dapat mengenali semua penghuni kabuyutan sendang apit Y. Ang termasuk luas itu. Apalagi kemungkinan hadirnya orang-orang baru Y. Ang datang dari kabuyutan lain untuk menetap di kabuyutan sendang apit. Apalagi nampaknya kedua orang itu bukan orang yang jahat yang akan dapat M. Mengganggu M. Mereka di perjalanan. Meskipun demikian, seorang laki-laki di antara para pengungsi itu telah bertanya kepada Mah Isamurti dan Kiai Wijang apakah kalian juga pengungsi seperti kami? Ternyata Mah Isamurti menjawab apa adanya tidak kisana. Kami adalah orang-orang dari kabuyutan Talang Alun di seberang hutan. Di kabuyutan kami terdapat banyak sekali pengungsi yang mengalir dari kabuyutan sendang apit. Karena itu, kami sengaja pergi ke sendang apit untuk melihat keadaan. Tanda petik. Laki-laki itu mengangguk-angguk. Katanya jadi kalian adalah orang-orang Atalang Alun. Ya jawab Mah Isamurti. Laki-laki itu mengangguk-angguk kah? Namun kemudian ia pun bertanya bagaimana keadaan saudara-saudara kami yang telah berada di Talang Alun. Kami di Talang Alun telah mencoba berbuat sebaik-baiknya. Teh tapi sudah tentu sesuai dengan kemempuan yang ada pada kami. Orang itu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Perjalanan di hutan Iye Ang lebat itu memang bukan perjalanan Iye Ang mudah. Apalagi di antara mereka terdapat perempuan dan anak-anak. Karena itu, MAK perjalanan pun menjadi lambat dan sekali-sekali harus beristirahat. Beberapa orang laki-laki yang ada di antara mereka telah merambah jalan Iye Ang akan dilalui. Namun mereka pun bersiap pula jika tiba-tiba mereka bertemu dengan binatang buas yang akan mengganggu. Tetapi binatang buas di hutan itu justru menyingkir jika mereka melihat sekelompok orang yang lewat. Apalagi jika mereka emembawa obor di malam hari. Namun di tengah hutan Mereka telah bertemu dengan tiga orang Iye Ang nampaknya sedang beristirahat. Tetapi ketiga orang itu sama sekali tidak menegur sekelompok orang Iye Ang sedang mengungsi itu. Mereka hanya emem perhatikan seorang demi seorang. Namun kemudian sekelompok pengungsi itu pun kemudian telah lewat. Apakah kita akan eme menggabungkan diri dengan eme mereka bertanya lembu pangambah? Tidak perlu, jawab kebohan terhanya akan mengganggu saja. Mungkin satu orang di antara mereka akan bertanya kepada kita. Bahkan mungkin kedua orang yang harus kita selesaikan itu. Kita harus berpikir bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka itu. Dua orang yang dimaksud M. Purnapati tentu dua orang yang ada di antara para pengungsi itu berkata lembu pangambah. Ya, aku sudah pasti, jawab kebohan terhanya. Jika demikian, kenapa tidak kita selesaikan sekarang saja di sini bertanya seorang yang ikut bersama kebohan terhanya dan lembu pangambah. Tiga orang kawan kita yang lain ada di ujung hutan jawab kebohan terselebihnya. Perintah itu mengatakan bahwa kita harus eme bunuh eme mereka di daerah kabuyutan talang alun sendiri. Kenapa? Bukankah lebih baik kita bunuh di hutan ini jika mereka mati di talang alun? Maka itu adalah persoalan talang alun sendiri. Tetapi jika di hutan ini atau di sendang apit, maka persoalannya akan dapat eme menjadi lain. Orang-orang talang alun akan dapat menyangkutkan kabuyutan sendang apit atas kematian orang-orangnya itu. Orang itu tidak bertanya lagi, sementara itu kelompok pengungsi itu sudah menjadi semakin jauh. Baru beberapa saat kemudian maka ketiga orang itu pun bangkit dan melangkah mengikuti arah para pengungsi itu. Ketika kemudian para pengungsi itu melihat tiga orang yang lem duduk-duduk di atas sebatang pohon yang rebah di hutan itu, maka mereka mulai merasa curiga. Mungkin enam orang itu berniat buruk terhadap para pengungsi itu. Mungkin mereka perampok yang mengira bahwa para pengungsi itu eme membawa barang-barang mereka yang paling berharga. Tetapi ketiga orang yang ditemuinya kemudian itu juga tidak eme mengganggu eme mereka. Ketiganya hanya eme-em perhatikan saja iring-iringan sekelompok pengungsi yang lewat. Namun dalam pada itu, setiap laki-laki di antara para pengungsi itu sudah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Mereka telah eme-em persiapkan senjata eme mereka untuk melindungi keluarga mereka serta eme milik eme mereka yang sempat mereka bawa. Ketika para pengungsi itu kemudian keluar dari hutan Ie Ang Lebat, yang menyekat kabuyutan sendang apit dengan kabuyutan talang alun, maka rasa-rasanya mereka mulai dapat bernafas lega. Beberapa saat kemudian, mereka akan meninggalkan padang perdu dan turun ke daerah persawahan. Kemudian mereka pun akan segera sampai ke padukuhan-padukuhan terdekat dari kabuyutan talang alun, yang akan menjadi tempet mereka untuk eme menetap sementara. Kami sudah sampai ke talang alun, Kisanak berkata laki-laki yang sejak semula berbincang dengan Mah Isamurti dan Kiyai Wijang. Ya, kalian telah berada di talang alun jawab Mah Isamurti. Di mana kami dapat tinggal bertanya laki-laki itu. Datang saja ke padukuhan yang mana saja. Di banjar telah ditugaskan orang-orang yang akan eme ngatur di mana kalian akan ditempatkan, jawab Mah Isamurti. Laki-laki itu eme ngangguk-angguk. Katanya terima kasih. Kam It tidak akan melupakan jasa orang-orang talang alun. Demikianlah iring-iringan itu berjalan dengan wajah Ye Ang eme mancarkan harapan untuk mendapatkan tempat Ye Ang lebih tenang. Mereka seakan-akan telah melupakan perjalanan yang panjang eme nelusuri hutan dan padang perdu. Sementara itu, malam Ye Ang Turum pun semakin lama menjadi semakin gelap. Perempuan dan anak-anak yang merasa sangat letih, terpaksa harus berhenti lagi untuk beristirahat sebagaimana mereka lakukan beberapa kali sepanjang perjalanan. Namun rasa-rasanya mereka sudah tidak diburu oleh kecemasan, bahwa eme mereka akan mengalami perlakuan kasar. Seakan-akan mereka sudah berada di ambang pintu regol rumah mereka sendiri. Namun ketenangan eme mereka ternyata telah terusik. Enam orang yang mereka TMUI di hutan itu pun telah menyusul mereka. Dua orang yang berjalan di paling depan langsung berdiri dekat di tempat para pengungsi itu beristirahat. Kami tidak akan mengganggu kalian berkata salah seorang dari mereka. Para pengungsi itu termangu-mangu sejenak. Tetapi setiap laki-laki yang ada di antara mereka eme memang sudah bersiap. Meskipun melihat wujudnya, keenam orang itu tentu orang yang eme memiliki kelebihan, tetapi para pengungsi itu tidak akan eme membiarkan mereka dirampok atau mengalami perlakuan buruk. Mereka sudah bersusah payah menempuh perjalanan yang panjang dan sulit. Sehingga karena itu, maka mereka pun rasa-rasanya tidak akan mau berkorban lebih banyak lagi. Tetapi salah seorang dari keenam orang itu berkata aku justru sedang mencari saudaraku sendiri dari talang alun. Diluar sadarnya orang-orang itu berpaling kepada Mah Isamurti dan Kiai Wijang. Ternyata orang-orang itu pun telah eme mendang ke arah keduanya pula. Sebelum Mah Isamurti dan Kiai Wijang berkata sesuati, maka orang yang eme mengaku mencari saudaranya itu berkata ternyata kau benar-benar ada di sana. Ketika kami eme melihat iring-iringan pengungsi ini lewat, kau berusaha untuk menyembunikan dirimu di antara emereka. Tetapi ada di antara kami yang berhasil melihat kalian berdua. Tanda petik. Mah Isamurti dan Kiai Wijang segera tanggap apa yang sedang emereka hadapi. Karena itu, maka Kiai Wijang pun segera menyahut ke sana. Kalian tidak usah berputar-putar lagi. Katakan saja apa eme aksud kalian. Kami eme memang orang-orang talang alun. Tetapi kalian bukan. Jangan eme memutar balikan persoalan. Beberapa hari kau telah eme menghilang dari talang alun. Sekarang kau kembali ke talang alun bersama para pengungsi. Kibuyut yang menugaskan kami mencarimu, hampir berputus asa. Untunglah kami melihat kau yang mencoba menyusup di antara para pengungsi itu. Tanda petik. Sudahlah, katakan apa yang kau maui berkata Mah Isamurti. Salah seorang di antara mereka yang mencegat Mah Isamurti dan Kiai Wijang itu pun berkata kepada para pengungsi nahkisana. Aku persilahkan kalian melanjutkan perjalanan. Di talang alun telah disediakan tempat bagi kalian. Biarlah aku menelesaikan kedua orang yang telah banyak eme melakukan kejahatan di kabuyutan kami. Untunglah mereka berdua belum melakukan kejahatan atas kalian, karena agaknya kalian tidak menjadi ketakutan karenanya. Bahkan nampaknya setiap laki-laki dalam iring-iringan pengungsi ini sudah siap untuk melawan. Tanda petik. Para pengungsi itu eme emang eme menjadi bingung. Namun orang itu berkata selanjutnya silahkan meninggalkan tempat ini. Kami akan eme menangkap mereka dan eme eme bawanya kepada kibuyut. Jika kedua orang ini melawan, maka kami terpaksa mengakhirinya. Tanda petik. Para pengungsi itu eme emang menjadi cemas. Karena itu, maka eme mereka eme 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 rasa lebih baik tidak ikut campur. Apalagi orang itu mengatakan bahwa ia dan kawan-kawannya mendapat tugas dari kibuyut Talang Alun. Ketika para pengungsi itu bersiap untuk melanjutkan perjalanan, maka Mah Isamurti justru berkata silahkan ke sana. Jangan ragu-ragu. Tinggalkan tempat ini dan sampaikan kepada kibuyut apa yang telah terjadi di sini. Para pengungsi yang masih baru saja mencoba untuk beristirahat itu telah bersiap untuk eme melanjutkan perjalanan. Sementara Mah Isamurti berkata padukuhan yang pertama sudah tidak jauh lagi. Lampu-lampunya telah nampak dari tempat ini. Yang nampak terang itu tentu abur diregol padukuhan. Para pengungsi itu pun segera melanjutkan perjalanan. Mereka eme memang menjadi berdebar-debar dan bahkan eme rasa cemas melihat gelagat yang tidak baik antara ke-6 orang. Yang eme ngikuti eme mereka dari dalam hutan dengan 2 orang yang bersama-sama mereka sejak dari seberang hutan. Tetapi para pengungsi itu eme memang tidak ingin ikut campur jika persoalannya adalah persoalan orang-orang Talang Alun sendiri. Mereka eme memang merasa tidak berhak untuk melibatkan diri ke dalamnya. Namun iya ang eme menggelisahkan mereka bahwa Talang Alun yang dikiranya tenang dan damai itu masih juga diguncang oleh peristiwa-peristiwa kekerasan iya yang menjemaskan. Sementara itu, ketika para pengungsi itu sudah menjadi semakin jauh, maka kebawungker itu pun berkata kisanak. Kami eme memang mendapat perintah untuk menelesaikan kisanak berdua, karena kalian akan dapat eme buat suasana menjadi semakin kalut. Kabuyutan Talang Alun tidak ingin terlibat dalam pertikaian yang terjadi di Puda Kelamatan dan Sendang Apit. Karena itu, eme akah bahwa kalian telah eme mencoba mencampuri persoalan mereka maka kalian harus dilenyapkan. Dari bumi Talang Alun. Tetapi Mah Isamurti itu justru bertanya bukankah tidak ada pertikaian apa-apa di Puda Kelamatan. Bukankah iya ang terjadi itu satu hal iya ang sangat wajar, bahwa kibuyut Puda Kelamatan mengambil kembali miliknya dari tangan adik sepupunya? Kelak anak kibuyut itu akan menjadi seorang pemimpin yang besar yang eme memimpin sebuah kabuyutan besar yang terdiri dari gabungan dua kabuyutan. Hi, apakah kau tidak setuju? Jika sikapmu itu diketahui oleh kibuyut Puda Kelamatan, anak laki-lakinya atau bahkan M. Purnapati, maka kalian akan meniesal. Apalagi karena kalian sudah menganggap bahwa iya ang terjadi di kabuyutan Puda Kelamatan adalah satu pertikaian. Wajah kebuan termenjadi merah. Sementara lem bu pangambah M. M. Bentak gila kau. Apapun ye ang kau katakan, kami akan M. M. bunuh kalian. Tanda petik. Nah, bukankah sudah aku katakan, sebaiknya kalian katakan langsung, apa maksud kalian? Kalian eme memang tidak usah berbelit-belit dan berputar-putar. Baik geram lem bu pangambah tundukan kepalamu. Aku akan M. M. manggalnya. Kematian yang demikian adalah kematian yang paling terhormat bagi kalian daripada kalian akan mati seperti seekor tikus di dalam genggaman sekor kucing. Mahisa Murti sama sekali tidak menjadi ketakutan. Anak muda itu justru tertawa satu tantangan yang sudah terlalu sering diucapkan orang. Sudahlah. Kita tidak usah banyak berbicara. Marilah, kita akan bertempur. Tetapi maaf, bahwa kami M. emang tidak M. emang bawa senjata, karena senjata akan menyulitkan perjalanan kami di Kabuyutan Pudaklamatan. Kebawan termengeram. Sambil melangkah surut mengambil jarak ia berkata kau M. emang terlalu sombong. Tetapi jangan takut bahwa aku akan M. emang bunuhmu dengan senjata. Jari-jariku cukup kuat untuk M. emang atahkan lehermu, sementara itu kawanku itu akan mencekik kakek tua itu dengan jari-jarinya pula. Lalu, apa yang akan dilakukan oleh keempat kawanmu itu? Tanda tanya bertanya Kiai Wijang tiba-tiba. Telinga kebawan termenjadi panas bagaikan disentuh api. Dengan geram ia menjawab mereka akan menjaga kalian, agar kalian tidak sempat melarikan diri. Apakah kalian menduga bahwa kami akan M. larikan diri? Tanda tanya bertanya Kiai Wijang pula. Ya, jawab kebawan teraku melihat kelicikan disorot metu kalian. Kalian tidak akan merasa malu untuk melarikan diri karena kalian M. emang tidak M. emang punya harga diri sama sekali. Kiai Wijang tertawa. Katanya satu dugaan I. emang tepat. Karena ke etika aku muda, maka aku adalah pelari tercepat di paduku wanku. Setiap ada lomba M. emberu itik, maka aku tentu menjadi pemenangnya. Tanda petik. Cukup bentak kebawan ter I. emang tidak dapat yang menahan marahnya. Kepada keempat kawannya ia berkata jaga agar mereka tidak sempat melarikan diri. Tanda petik. Keempat kawannya itu pun segera M. em mencari seputar keempat orang yang nampaknya sudah siap untuk bertempur itu. Kebawan teriang marah itu segera M. menghadapi Mah Isamurti, sementara lembu pangambah melangkah mendekati. Kiai Wijang Yeang telah mengambil jarak dari Mah Isamurti. Pandanglah kabuyutan talang alun untuk yang terakhir. Kau akan segera mati, sebelum kawan para pengawal padukuhan terdekat itu datang kemari. Para pengungsi itu tentu em menceritakan apa yang mereka lihat. Para pengawal tentu ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sini, geram kebawan ter. Ya, sebentar lagi mereka tentu akan datang sahut Mah Isamurti. Tetapi kau tidak akan em em miliki waktu yang sebentar itu, geram kebawan ter pula. Mah Isamurti em emang tidak menjawab lagi. Kebawan ter telah mulai bergerak. Bahkan lembu pangambahlah yang justru telah meloncat menyerang Kiai Wijang. Lembu pangambah ingin dalam waktu yang singkat, orang tua itu sudah dapat dibunuhnya. Tetapi Kiai Wijang cukup berhati-hati. Dengan tangkasnya ia bergeser ke samping. Tidak sebagaimana seorang tua yang bergerak dengan lemban. Tetapi orang tua itu melenting dengan kecepatan yang justru mendahului serangan lawannya. Lembu pangambah em emang agak terkejut melihat ketangkasan orang itu-itu. Apalagi ketika ia masih em mendengar orang tua itu justru tertawa. Bahkan sambil berkata jangan tergesa-gesa, karena kau tidak dapat em em lidik sasaran dengan baik. Lembu pangambah mengumpat kasar. Namun serangannya pun segera meluncur kembali. Tetapi seperti yang terdahulu, serangannya itu tidak menyentuh sasaran. Lembu pangambah ye anggeram itu pun berteriak jangan lari. Kau tidak akan lepas dari tanganku. Tetapi jawaban Kiai Wijang em emang menyakitkan telinganya. Katanya bukankah aku tidak akan dapat melarikan diri karena kawan-kawanmu telah mengetpungku. Persetankah setan tua. Kau akan menyesal tingkah lakumu itu, geram lembu pangambah. Kiai Wijang tidak em menjawab. Ia melihat dalam keremangan malam, em atal lembu pangambah itu seakan-akan em em bara. Kemarahannya telah em em bakar ubun-ubunnya. Dengan garangnya lembu pangambah itu meniarang lawannya. Ia sama sekali tidak berusaha untuk menjajagi kemampuan orang tua itu. Lembu pangambah ingin pekerjaan itu segera selesai sehingga bersama kawan-kawannya ia akan segera meninggalkan daerah talang alun ia yang banyak dihuni oleh para pengungsi dari sendang apit. Tetapi ternyata tidak mudah untuk menundukkan orang tua itu. Ketika orang tua itu mulai bertempur, maka ia sama sekali tidak menunjukkan ketuanannya lagi. Sementara itu, kebuan terpun telah mengerahkan kemampuannya pula. Anak muda yang sombong itu harus dihancurkan dalam waktu yang pendek. Sebelum mati anak. Muda itu harus mengakui bahwa ia bukan apa-apa bagi kebuan ter. Tetapi ternyata bahwa perhitungan kebuan ter itu keliru. Anak muda itu tidak segera dapat ditundukannya. Serangan-serangannya sama sekali tidak mampu menintus sasaran. Bahkan sekali-sekali, anak muda itu justru dengan sengaja membentur serangannya. Kebuan ter adalah seorang yang eme miliki pengalaman yang luas. Sebagai seorang yang ditempad di sebuah padepokan, maka kebuan terpun eme miliki landasan ilmu yang cukup tinggi. Namun yang dihadapinya adalah Mahisa Murti, pemimpin sebuah padepokan yang cukup besar dan bahkan telah mendapat perhatian khusus dari Singasari. Karena itu, MAK kebuan termulai eme rasa dihadapkan pada sebuah teka teki, bahwa anak muda dari talang alun itu tidak segera dapat ditundukannya. Dengan, demikian, maka kebuan ter, seorang murid dari perguruan M. Purnapati yang terpilih itu, M menjadi semakin marah. Tidak seharusnya anak dari talang alun itu dapat bertahan terlalu lama menghadapinya. Tetapi ia tidak dapat M ingin kari kenyataan. Anak muda itu M asih mampu bertahan. Bahkan serangan-serangan kebuan ter itu masih belum berhasil menintuh kulitnya. Karena itu, Maka kebuan ter tidak lagi mengekang dirinya. Ia berniat segera mengakhiri pertempuran. Karena itu, Maka ia pun segera meningkat ketataran ilam unyah yang lebih tinggi. Yang sebelumnya sama sekali tidak diduganya, bahkan ia akan sampai ketataran itu untuk menghadapi anak muda talang alun itu. Dengan demikian, Maka serangan dua kebuan ter pun menjadi semakin keras dan cepat. Kakinya berloncatan di seputar Mah Isamurti Yeang berusaha tidak terlalu banyak bergerak. Namun setiap geraknya seakan-akan telah menimbulkan getar udara Yeang menerpa kulit lawannya. Mula-mula kebuan ter tidak mau menghiraukan hal itu. Namun KM Udiania menyadari bahwa hal itu emang-emang terjadi. Kau sadapil mumu itu dari iblis mana, anak muda bertanya kebuan ter kemudian. Aku tidak bersahabat dengan iblis kisah nak jawab Mah Isamurti. Perseran dengan kesombongan mu geram kebuan ter. Namun kebuan ter itu pun kemudian harus emang ngakui, bahwa lawannya yang masih muda itu emang berilmu tinggi. Seperti kebuan ter masih belum ingin emang pergunakan senjata. Ia tahu bahwa lawannya Yeang emang asih muda itu tidak bersenjata. Ia pun telah berkata bahwa ia akan emang bunuh anak muda itu tanpa senjata. Karena itu, betapapun ia menghadapi keniatan bahwa lawannya itu berilmu tinggi, maka kebuan ter masih belum emang pergunakan senjatanya. Tetapi benturan-benturan Yeang kemudian terjadi, eme emaksa kebuan ter berpikir ulang. Ia tidak dapat sekedar menjunjung harga dirinya, tetapi semakin eme ngalami kesulitan untuk eme em pertahankan diri. Apalagi ketika kemudian, Mah Isamurti emulai menembis pertahanan kebuan ter dengan serangan-serangannya. Justru saat kebuan ter menggapai tataran ilmu yang dikuasainya, maka Mah Isamurti mulai menguak pertahanannya. Ketika kebuan ter meloncat emeni erang dengan garangnya, dengan menjulurkan tangannya ke arah pelipis Mah Isamurti, maka Mah Isamurti justru em rendah. Sambil eme em utar tubuhnya, maka Mah Isamurti telah menjulurkan sebelah kakinya mengarah ke dada kebuan ter. Tetapi kebuan ter sempat menghindar. Dengan cepat kebuan tak reme em iringkan tubuhnya. Serangan kaki Mah Isamurti itu eme emang tidak mengenai sasorannya. Namun Mah Isamurti tidak berhenti. Dengan loncatan kecil, tubuhnya berputar. Kakinya lah ye yang dengan derasnya terayun menggapai kening. Ternyata kebuan ter tidak mampu bergerak secepat Mah Isamurti. Meskipun ia tanggap akan serangan kaki berikutnya, namun kebuan ter ternyata telah terlambat menghindar. Kaki Mah Isamurti yang terayun mendatar itu menyambar keningnya. Demikian derasnya, sehingga kebuan terpun telah terdorong beberapa langkah dan bahkan kemudian telah kehilangan keseimbangannya pula. Kebuan ter itu jatuh terbanting di tanah. Satu kejadian yang tidak pernah diperkirakan sejak ia berangkat daripada pokan rendapati. Yang diangan-angankan adalah bagaimana eme membunuh anak talang alun itu dengan tangannya, eme embiarkan mayatnya terbujur di bulak itu. Jika kemudian mayat itu oleh orang-orang talang alun maka eme mereka akan eme menjadi bingung. Mungkin mereka dapat menduga bahwa anak muda dan seorang kawannya telah dibunuh oleh orang seberang hutan, tetapi karena kematiannya terjadi di kabu yutan talang alun, maka orang-orang talang alun tidak dapat eme menuduh bahwa orang-orang seberang hutan itulah yang telah eme embunuhnya. Para pembaca sekalian, cerita hejaunya lembah hijaunya lereng pegunungan hanya sampai di sini saja. Karena pengarangnya BPKSH Minta Reja tidak sempat menyelesaikannya sebab beliau dipanggil menghadap Seng Mahakwasa. Terserah para pembaca untuk eme menafsirkan sendiri ejing dari cerita ini. Tamat.